KIN FE YANG MENINGGALKAN ISTANA KIN FE YANG MENINGGALKAN ISTANA Setelah menunggu beberapa saat, leluhur iblis dan yang lainnya tiba di gunung kura-kura hitam. Anda di sini untuk menyambut kami secara pribadi. Mu Tian yang tertawa. Apakah Anda mencoba membuat kehadiran Anda diketahui sepanjang waktu? Apakah Anda takut orang lain tidak memperhatikan Anda? KIN FE YANG MENGERUTKAN KENING Ekspresimu Tian yang membeku. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia makan bubuk mesiu? Dia menghina saya begitu dia melihat saya. Biar ku beritahu, aku bisa mengirimmu ke dunia penyu hitam. Tapi ingat, kalau ada yang berani bertindak gegabuh, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. KIN FE YANG MEMANDANG MEREKA BEREMPAT dan berkata. Leluhur iblis tersenyum tipis. Jangan khawatir tentang itu. Kami di sini murni untuk berkultivasi. Itu bagus. KIN FE YANG MENGANGGUP dan bertanya dengan curiga, Apakah kamu membawa artefak yang menantang surga? Tentu saja. Bagaimana kita bisa merasa tenang membiarkan mereka tinggal di istana pembantai naga? Kata leluhur iblis. Baik-baik saja maka. KIN FE YANG MENGANGGUP dan bersiap mengirim mereka berempat ke dunia penyu hitam. Tunggu sebentar. Leluhur iblis melambaikan tangannya dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Meskipun saya tidak menganjurkan kekerasan, terkadang kekerasan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. KIN FE YANG BERKATA DENGAN ACUH TAK ACUH. Mereka berempat saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Memang itulah gaya orang ini. KIN FE YANG MELAMBAIKAN TANGANNYA dan mengirim mereka berempat ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia terbang ke puncak gunung dan melihat ke arah laut pedalaman. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah fajar. DENTANG. DI LANGIT. Dengan suara keras, sebuah pintu batu terbuka. Dua siluet berjalan keluar dengan riang. Itu adalah Huo Yi dan naga emas cakar lima. HEM. Ketika mereka melihat KIN FE YANG BERDIRI DI PUNCAK GUNUNG, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Huo Yi menahan gerbang spasial dan mendarat di samping KIN FE YANG. Dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu berdiri di sini sendirian? Kamu kembali. KIN FE YANG kembali sadar dan menatap mereka berdua. Bagaimana situasinya? Pembukaan gerbang ruang waktu menyebabkan keributan besar, tapi kamu tidak menyadarinya. Huo Yi dan naga emas cakar lima memandang KIN FE YANG dengan heran. Mengapa orang ini merasa seolah-olah sedang banyak pikiran? Berapa banyak anggur abadi surgawi yang kau buat? KIN FE YANG bertanya sambil tersenyum. Hampir mengosongkan gudang anggur menara surga abadi. Huo Yi terkekeh. KIN FE YANG menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kedua orang ini benar-benar pemabuk. Kamu kelihatan linglung sekali. Apa terjadi sesuatu? Huo Yi menatapnya dengan curiga. Ya. KIN FE YANG mengangguk. Dia menggambarkan secara singkat situasi Putri Duyung dan yang lainnya. Bajingan. Dia pernah mendengarnya. Huo Yi juga sangat marah. Dia adalah kaisar istana pembantai naga yang terkenal, namun dia telah melakukan hal yang tidak tahu malu. Naga emas cakar lima juga menggelengkan kepalanya. Dia cukup akrab dengan kaisar binatang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kaisar binatang adalah salah satu dari empat kaisar istana pembantai naga. KIN FE YANG meminum pil pemulihan wajah dan mengembalikan penampilan aslinya. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi ke laut pedalaman. Jangan impulsif. Meskipun kaisar binatang adalah kaisar istana pembantai naga, para naga tidak mengetahuinya. Jika kamu menyerang kaisar binatang, para naga pasti tidak akan tinggal diam dan menonton. Tetapi jika kau mengungkapkan identitas kaisar binatang, itu pasti akan memengaruhi istana pembantai naga. Istana pembantai naga didirikan oleh KIN BATIAN dan LU ZENG YANG. Aku tidak tahu seberapa besar usaha yang telah mereka lakukan. Kau tidak dapat menghancurkan usaha mereka. Huo Yi buru-buru berkata, aku tahu. Tetapi jika aku tidak melampiaskan kemarahanku, aku akan merasa tidak nyaman. KIN FE YANG mengepalkan tangannya, membuka altar, dan langsung menginjaknya. Huo Yi tersenyum tak berdaya dan kembali ke penampilan aslinya. Adapun naga emas cakar lima, dia sedikit mengubah penampilannya dan mengenakan topeng. Laut pedalaman Dalam pertempuran saat itu, laut pedalaman hancur. Bahkan tidak ada setetes pun air laut yang tersisa. Tapi sekarang, laut pedalaman yang kering kembali terisi air laut. Ada juga binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Air laut dan binatang laut ini semuanya dipindahkan dari laut utara dan keempat laut lainnya. Alam dewa berdaulat juga telah menghilang. KIN FE YANG dan dua orang lainnya berdiri di tepi pantai. Ombak bergulung-gulung satu demi satu, menghantam pantai dengan suara yang memekatkan telinga. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Huo Yi bertanya. Tidak ada yang perlu dipikirkan. KIN FE YANG tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, busur ilahi matahari terbenam dan sepuluh artefak ilahi yang menentang surga lainnya muncul. Mengapa kamu datang ke laut pedalaman lagi? Roh artefak sunset divine bow terkejut. KIN FE YANG tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, apakah ada batasan saat alam dewa berdaulat dibuka? Ada batasannya. Itu hanya bisa dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Setiap kali, itu bisa bertahan selama setengah tahun. Kata Roh artefak. Belum sepuluh tahun sejak terakhir kali. Dengan kata lain, kita hanya perlu berhati-hati terhadap senjata ilahi yang berdaulat. KIN FE YANG berbisik. Apa yang sedang anda coba lakukan? Roh artefak itu mencurigakan. Sepuluh artefak ilahi yang menentang surga tidak tahu apa yang terjadi di istana pembantai naga. Bunuh kaisar binatang. KIN FE YANG berkata-kata demi kata. Naga emas cakar lima menghela nafas dan berkata, Aku tahu di mana kaisar binatang tinggal. Ikutlah denganku. Suara mendesing. Langsung. KIN FE YANG, HUO YI, Dan sepuluh artefak ilahi yang menentang surga mengikuti naga emas cakar lima dan terbang menuju kedalaman laut pedalaman. Itu KIN FE YANG, HUO YI, Dan sepuluh artefak ilahi yang menentang surga. Apa yang mereka lakukan di laut pedalaman? Ketika binatang laut di laut pedalaman melihat KIN FE YANG dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Meskipun mereka bermigrasi ke sini dari empat lautan, Mereka telah lama mengetahui segala sesuatu yang terjadi di laut pedalaman. Orang-orang ini adalah setan yang tidak bisa diprovokasi. Kaisar binatang tidak jauh dari pulau naga ilahi. Kita harus segera mengakhiri ini. Naga emas cakar lima memperingatkan. Sekitar setengah jam kemudian, Sebuah istana yang dikelilingi api melayang di udara di atas laut. Seseorang dapat merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dari kejauhan. Istana itu merupakan artefak ilahi yang legendaris. Itu istana kaisar binatang. Naga emas cakar lima menunjuk ke arah istana dan berkata. Mata KIN FE YANG dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, Busur ilahi matahari terbenam, hancurkan. Ledakan. Busur ilahi matahari terbenam segera melepaskan aura penghancur dunia, diikuti dengan munculnya anak panah, yang melesat dengan ganas ke arah istana. Hem. Di dalam istana. Seorang pemuda berjubah api sedang duduk di kursi dengan mata terpejam untuk memulihkan diri. Tepat saat busur ilahi matahari terbenam dilepaskan, pemuda berjubah api itu tiba-tiba membuka matanya dan bergegas keluar istana tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tepat saat pemuda berjubah api itu pergi, anak panah itu membombardir istana. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, istana pun hancur menjadi abu di tempat. Pemuda berjubah api itu menatap istana yang hancur dan wajahnya muram. Ia lalu menatap KIN FE YANG dan yang lainnya dan mengerutkan kening. Apa yang kalian lakukan? Kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan. Sebelum para naga datang, aku dengan baik hati menyarankanmu untuk bersikap tenang dan tidak melakukan apapun yang dapat menghancurkan dirimu sendiri. Bunuh dia. Teriak KIN FE YANG. Pupil mata pemuda berjubah api itu mengecil. Apa artinya itu? Mungkinkah anak ini sudah tahu identitasnya? Dentang. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya sudah melesat ke arahnya. Pria muda berjubah merah itu tampak agak bingung. Kamu harus tahu. Inilah sepuluh artefak ilahi agung. Bahkan dengan kultifasinya, dia hanya akan kehilangan nyawanya. Hentikan ini demi raja. Tapi tiba-tiba, terdengar teriakan dingin. Kemudian, aura naga yang mengerikan menyerbu ke arah mereka. KIN FE YANG mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat siluet kabur terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Tak lain dan tak bukan adalah Longzun. Namun KIN FE YANG tidak menghentikannya. Sepuluh artefak ilahi agung tidak berhenti dan menyerang pemuda berjubah api itu. Ah! Petik dua. Dengan teriakan yang menyakitkan, tubuh pemuda berjubah api itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa ilahinya telah terkoyak. Jiwa suci itu ternyata adalah kilin. Dengan kata lain. Tubuh asli pemuda berjubah api itu adalah kilin api. Dan di samping jiwa ilahi itu, ada cermin kuno berwarna hitam yang tergantung di udara. Api kilin. Petik dua. HUO YI tercengang. Auranya sangat asing bagiku. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kilin api yang kukenal. KIN FE YANG menggelengkan kepalanya dan menatap cermin kuno berwarna hitam. Itu artefak tertingginya. Naga emas cakar lima menyampaikan suaranya. Artefak tertinggi. Jiwa HUO YI bergetar dan langsung menyerbu ke depan jiwa dewa, meraih cermin kuno hitam dan jiwa dewa pemuda berjubah api. Aku tahu, kau pasti seperti naga leluhur besar lainnya, membelah jiwa sucimu terlebih dahulu. Aku tidak bisa membunuhmu. Tetapi ada baiknya untuk mengumpulkan sejumlah bunga. HUO YI terkekeh dan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Jiwa keilahian itu segera dimusnahkan. Namun cermin kuno hitam di tangannya masih berjuang. Jelas saja, seperti dugaan HUO YI, kaisar binatang tidak mati. Saat ini, ia mengaktifkan cermin kuno hitam, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman HUO YI. Namun, HUO YI memegangnya erat-erat dan berbalik ke sisi busur dewa matahari terbenam. Tanpa menunggu HUO YI berbicara, busur dewa matahari terbenam melepaskan seberkas kesadaran ilahi dan langsung menghapus kontrak darah dari cermin kuno hitam. Berengsek! Sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari kedalaman pulau naga ilahi. Pemilik suara ini adalah pemuda berjubah api. Ayo pergi! Qin Fei Yang melirik Longzun, lalu mengambil HUO YI, naga mas cakar lima, dan sepuluh artefak penentang surga dan berbalik untuk pergi. Desir! Kecepatan Longzun sangat cepat, dan dalam beberapa kilatan, dia sudah berada di depan mereka. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, Kali ini, aku tidak menargetkan kalian para naga. Aku di sini untuk kaisar binatang di lautan dalam, silakan minggir. Kaisar binatang adalah milik kita para naga. Jika kau menargetkannya, bukankah itu sama saja dengan menargetkan kita para naga? Longzun berteriak. Lalu apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Laut pedalaman bukanlah tempat di mana anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Setelah Longzun selesai berbicara, aura mengerikan perlahan menyebar. Domen ilahi berdaulat hanya dapat dibuka setiap 10 tahun sekali. Apakah kamu yakin ingin memulai perang denganku sekarang? Qin Fei Yang mencibir. Tatapan mata Longzun tajam, dia tak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Memang, memulai perang saat ini tidak akan menguntungkan naga. Sebab jika busur dewa matahari terbenam dan artefak penentang surga lainnya dibuka dan dibangunkan sepenuhnya, pulau naga ilahi akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Saat Longzun ragu-ragu, kelompok Qin Fei Yang yang terdiri dari 3 orang dan 10 artefak yang menantang surga berjalan melewati Longzun. Sebenarnya, anda tidak perlu merasa begitu bimbang. Bukankah neraka Raja Neter akan segera dibuka? Jangan khawatir, aku pasti akan pergi. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya di neraka Raja Neter. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh. Anda. Longzun menatap punggung Qin Fei Yang dengan bingung. Apakah kau bertanya-tanya bagaimana aku mengetahui rencanamu? Hal semacam ini, mudah untuk dipecahkan. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia dengan cepat menghilang di ujung laut. Baiklah. Sesuai keinginanmu, kita akan selesaikan ini sekali dan selamanya di neraka Raja Neter. Longzun berbisik, lalu berbalik dan pergi. 2562 Pegunungan Dewa Naga Di bawah langit malam, gunung-gunung dan sungai-sungai tampak sunyi senyap. Qin Fei Yang dan yang lainnya terbang keluar dari laut pedalaman dan berdiri di atas punggung gunung. Apa berikutnya? Naga Emas Cakar Lima bertanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan Feng Dazi muncul. Setelah bertahun-tahun, tubuh Feng Dazi telah dibangun kembali. Dan dia masih berusaha mencapai alam abadi awal. Karena dia tahu bahwa musuh Qin Fei Yang akan menjadi semakin menakutkan. Seorang kultifator alam abadi setengah langkah tidak akan mampu menonjol dalam waktu dekat. Jadi jika dia tidak ingin tersingkir, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tetapi ini hanya pikirannya yang sepihak. Sebenarnya, bagi Qin Fei Yang, kekuatan bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah kesetiaan. Selama seseorang setia, tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak akan meninggalkannya. Qin Fei Yang menatap Feng Dazi dan berkata, Kau bawa dua artefak ilahi yang menantang surga ke barat. Huo Yi, kau dan Little Gold pergi ke selatan dan timur masing-masing. Untuk berjaga-jaga, kalian masing-masing membawa artefak ilahi yang menantang surga. Target anda adalah pavilion harta karun di selatan, barat, dan timur. Hancurkan sebanyak mungkin secepat mungkin. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Haha. Menarik. Huo Yi dan naga emas cakar lima tiba-tiba tertawa. Qin Fei Yang berkata, sebelum fajar, datanglah ke pavilion harta karun di kota Naga Suci dan temukan aku. Tidak masalah. Naga emas cakar lima menganggup dan menatap Feng Dazi. Apakah kamu tahu koordinat barat? Tentu saja. Feng Dazi tersenyum. Sebagai seorang ahli alam abadi setengah langkah, tempat manakah di tanah suci yang belum pernah ia kunjungi. Dia tidak mengetahui empat divisi utama seperti punggung tangannya, tetapi dia juga mengetahui persebaran kota-kota besar. Ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Lalu apakah kamu ingin mengambil beberapa harta karun itu kembali? Huo Yi tersenyum. Terserah kamu. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Huo Yi tertawa, meraih pedang emas, dan membuka altar untuk pergi. Naga emas bercakar lima melirik sembilan senjata suci yang tersisa. Akhirnya, matanya tertuju pada belati berwarna merah darah. Dia tersenyum sinis dan berkata, Aku lebih menyukaimu. Aku juga mengagumimu. Roh artefak itu menyeringai ganas. Naga emas cakar lima meraih belati merah dan mulai meninggalkan altar. Feng Dazi menatap tombak perunggu dan kipas besi hitam. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tolong jaga aku. Disertai suara berdenting, dua senjata dewa yang menantang surga itu lenyap ke dalam laut Ki Feng Dazi. Tuan muda, ayo berangkat. Feng Dazi menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin Fei Yang berkata, Tahukah kau mengapa aku memberimu dua alat ilahi yang menantang surga? Aku tahu, itu karena kultifasiku lebih lemah dari huoyi dan naga emas bercakar lima. Kata Feng Dazi. Tidak buruk. Jadi Anda harus berhati-hati. Yang terbaik adalah jika pavilion harta karun dapat dihancurkan, tetapi jika tidak, jangan dipaksakan. Hidupmu sendiri adalah hal yang paling penting. Jika sudah mencapai titik yang tidak bisa kembali, tidak ada salahnya membuka segel pada artefak ilahi yang menentang surga. Kata Qin Fei Yang. Ya. Feng Dazi menjawab dengan hormat, bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Muda. Dengan itu, Feng Dazi juga membuka altar dan menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Bagaimana dengan kita? Roh artefak busur ilahi matahari terbenam bertanya. Jangan bermalas-malasan. Pergilah ke pavilion harta karun di kota-kota besar di utara. Ada pun aku. Aku akan pergi ke pavilion harta karun kota Naga Suci dan minum teh. Qin Fei Yang tersenyum. Dipahami. Roh artefak busur ilahi matahari terbenam tersenyum dan berkata, Saudara-saudara, ayo berangkat. Dentang. Enam artefak dewa segera berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di cakrawala. Kaisar binatang, kepala master pavilion. Meskipun aku tidak bisa mengungkap identitasmu, aku punya sepuluh ribu cara untuk membuatmu menyesal. Qin Fei Yang tersenyum dingin, membuka altar, dan menghilang tanpa jejak. Pulau Naga Ilahi. Di suatu tempat, naga leluhur mengepung pemuda berpakaian api. Namun saat ini, pemuda berpakaian api itu hanyalah secercah kesadaran ilahi. Mengapa dia ingin membunuhmu? Para naga leluhur menatap pemuda berpakaian api itu dengan bingung. Bagaimana aku tahu kenapa dia menjadi gila? Pemuda berpakaian api itu berkata dengan marah. Namun dalam hatinya, dia sangat jelas. Hanya saja dia tidak dapat mengetahui bagaimana Qin Fei Yang tahu. Mungkinkah Qin Batian dan Lu Zheng Yang membocorkan rahasia itu? Tapi itu tidak mungkin benar. Demi keselamatan istana pembunuh naga, Qin Batian dan Lu Zheng Yang tidak mungkin memberi tahu Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Suara mendesing. Saat ini, Longzun melesat di udara dan mendarat di depan kelompok itu. Tuan, bagaimana keadaannya? Naga leluhur segera mengelilinginya. Dia sudah pergi. Tetapi, ada masalah yang tidak saya mengerti. Qin Fei Yang berkata terus terang bahwa kali ini, yang ia tujuh bukan kita para naga, melainkan kaisar binatang. Kaisar binatang, bisakah kau memberiku penjelasan? Longzun menatap pemuda berpakaian api dan bertanya. Aku pun tidak tahu. Pemuda berpakaian api itu tampak sedih. Naga leluhur dari klan naga hitam bertanya, apakah kamu menyinggung perasaannya dengan cara apapun? Menyinggung perasaannya. Berbicara soal menyinggung perasaannya, saya tidak menyinggung perasaannya. Mungkin karena aku satu kelompok denganmu. Pemuda berpakaian api itu tidak berdaya. Longzun berkata dengan tidak senang, dari nada bicaramu, apakah kami yang melibatkanmu? Bukankah begitu? Dia datang untuk membunuhku secara tiba-tiba. Dia pasti terlibat dengan dirimu. Mungkin. Dia tahu rencana kita, jadi dia ingin menyingkirkan satu atau dua dari kita sebelum neraka Raja Neter dibuka. Dengan cara ini, saat dia memasuki neraka Raja Neter, dia akan memiliki satu atau dua lawan lebih sedikit. Kata pemuda berpakaian api itu. Dia tahu rencana kita. Itu tidak mungkin. Para naga leluhur menggelengkan kepala. Tidak. Dia memang tahu. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan masalah dengan kita di neraka Raja Neter. Kata Longzun. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah Yezong yang membocorkan rahasia itu? Para naga leluhur menjadi bingung. Kalian terlalu imajinatif. Demi menghadapi Kin Feiyang, Yezong telah mengerahkan banyak upaya. Kalian benar-benar mencurigainya. Jika dia mendengar ini, bukankah dia akan sangat kecewa? Hal semacam ini, jika kamu memikirkannya sebentar, kamu akan tahu bahwa itu pasti telah disimpulkan oleh Kin Feiyang. Bukannya kalian belum pernah merasakan kepintaran Kin Feiyang. Kita bicarakan nanti saja. Bukankah masih ada Kin Batian dan Lu Zheng Yang yang diam-diam membantunya? Pemuda berpakaian api itu memutar matanya. Benar-benar sekumpulan babi. Mereka sebenarnya mencurigai Yezong. Rencana ini awalnya direncanakan oleh Yezong. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri dan menguntungkan orang lain? Longzun juga menatap naga leluhur dan berkata dengan acuh-ta'acuh, baiklah, pergi dan bersiap-siap. Ya, para naga leluhur mundur dengan hormat. Longzun menatap pemuda berpakaian api dan berkata, bisakah kau memasukin raka raja neter besok? Saya. Pemuda berpakaian api itu ragu-ragu. Dia selalu berencana untuk masuk. Namun sekarang, tubuh fisiknya telah hancur, dan hanya sedikit jiwa ilahi yang tersisa. Dengan kultivasinya, akan sulit untuk memadatkan jiwa ilahi yang lengkap tanpa puluhan ribu tahun. Belum lagi, akan memakan waktu lama untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Dalam kondisinya saat ini, jika dia memasukin raka raja neter, yang dia lakukan hanyalah mencari kematian. Longzun berkata, jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa pergi. Saya ingin masuk. Kinfei yang ini, aku harus membunuhnya. Pemuda berpakaian api itu berkata dengan suara dalam. Tapi kamu. Longzun mengerutkan kening. Jika dia dapat menggunakan benda suci spasial, pemuda berpakaian api itu masih dapat mengasingkan diri untuk merekonstruksi jiwa ilahi dan tubuh fisiknya. Namun, ada peraturan di neraka raja neter, dan tidak ada cara untuk menggunakan benda-benda suci spasial. Ketika jiwa ilahi pemuda berpakaian api memasuki neraka raja neter, belum lagi membunuh Kinfei yang, dia bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Saya punya ide. Kata pemuda berpakaian api itu. Ide apa? Longzun curiga. Pemuda berpakaian api itu mendekat ke telinga Longzun dan membisikkan beberapa kata. Ketika Longzun mendengar ini, dia berkata dengan terkejut, ini terlalu berisiko. Itu sedikit berisiko. Tapi selama aku bisa membunuh Kinfei yang, itu sepadan. Lagi pula, bukankah aku punya kalian untuk melindungiku? Itu bukan masalah besar. Pemuda berpakaian api itu melambaikan tangannya. Saya tidak akan pergi. Longzun menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan pergi. Pemuda berpakaian api itu tertegun. Seseorang harus menjaga tanah suci. Bagaimana jika kita semua pergi ke neraka raja neter, lalu Kinbatian dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Longzun merasa khawatir. Pemuda berpakaian api itu mengerutkan kening dan berkata, Kinbatian dan yang lainnya mungkin juga memasuki neraka raja neter. Dia tidak akan melakukannya. Karena aku mengenalnya, dia tidak akan mengambil risiko. Longzun menggelengkan kepalanya. Pemuda berpakaian api itu berkata, Tapi jika kamu tidak pergi, aku khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun kultifasimu akan ditekan ke alam sembilan surga di neraka raja neter, Kinfei yang juga akan sangat dibatasi. Ketergantungan terbesar Kinfei yang adalah artefak dewa penentang surga dan formula pembunuh. Dan ini tidak bisa digunakan di neraka raja neter. Jangan bilang kau tidak bisa membunuhnya dengan kekuatanmu. Longzun berkata dengan ringan. Itu benar. Pemuda berpakaian api itu mengangguk. Longzun berkata, Baiklah, cepatlah dan bersiap. Sebaiknya target yang kau pilih berada di puncak alam sembilan surga. Ini akan memberimu perlindungan. Aku tahu. Pemuda berpakaian api itu mengangguk dan berubah menjadi aliran cahaya. Menyapu pulau naga ilahi seperti kilat dan menghilang. Kota naga suci. Cahaya bulan bersinar. Kota besar itu sangat sepi. Pavilion harta karun yang tutup hari itu tampak sunyi senyap. Suara mendesing. Tiba-tiba. Sosok putih turun di langit di atas pavilion harta karun. Itu Kinfei yang. Melirik jalanan yang kosong dan pavilion harta karun yang tenang, Kinfei yang mengeluarkan meja teh dan kursi malas dan meletakkannya di udara. Sambil duduk di kursi malas, dia mengeluarkan seperangkat teh dan dengan santai membuat teh. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan daun teh yang diseduh oleh Fire Lotus. Karena Yezong juga tahu tentang teh ini. Jika dia membuat teh ini sekarang, begitu Yezong mengetahuinya, dia pasti akan mencurigai identitasnya. Dia hanya memilih jenis teh yang relatif biasa. Berikutnya. Dia berbaring di kursi malas, minum teh sambil mengagumi cahaya bulan. Lihat, apakah mataku mempermainkan aku? Mengapa ada seseorang yang duduk di langit di atas pavilion harta karun? Segera. Beberapa pejalan kaki memperhatikan Kinfei yang ketika mereka melewati jalan di samping pavilion harta karun. Aku tidak mempermainkan diriku sendiri. Itu memang seseorang. Apa yang dia lakukan? Dia benar-benar minum teh di langit di atas pavilion harta karun. Tidak. Mengapa aku merasa dia terlihat familiar? Sepertinya. Itu Kinfei yang. Beberapa orang berhenti di jalan dengan tatapan curiga dan mendongak. Ketika mereka melihat wajah Kinfei yang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Itu benar. Itu dia. Kinfei yang, yang merampas sepuluh artefak dewa penentang surga milik para naga, melukai para naga leluhur dengan parah, dan bahkan tidak takut pada longsun. 2564 Ku dengar dia adalah tuan muda istana pembunuh naga. Mengapa dia duduk di sini dengan kurang ajar? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia tidak takut kalau para naga akan mencari masalah dengannya? Beberapa dari mereka bingung. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan menatap mereka. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kalian ingin naik? Aku akan mentraktir kalian teh. Tidak perlu, tidak perlu. Beberapa di antara mereka buru-buru melambaikan tangannya, dan seperti kelinci yang ketakutan, mereka berlari menjauh seperti gumpalan asap. Apakah aku seseram itu? Kinfei yang merasa sangat tidak berdaya. Dibandingkan dengan naga, dia jauh lebih baik. Apa? Kinfei yang telah muncul. Di mana dia? Petik 2 petik 2. Tidak mungkin. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Dia benar-benar duduk di atas pavilion harta karun dan minum teh secara terbuka. Neraka akan segera terbuka. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kemunculannya saat ini. Ayo pergi dan lihat. Secepatnya. Kota Nagasuci yang tenang menjadi gempar. Semua orang berjalan keluar satu demi satu, hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu saat mereka bergegas menuju pavilion harta karun. Dalam waktu kurang dari satu jam, jalanan dekat pavilion harta karun dipenuhi orang. Ruang kosong di sekitarnya juga dipadati orang, membuatnya sangat sesak. Itu benar-benar dia. Orang-orang bergumam. Mereka tidak bisa tidak mengaguminya. Dalam hal keberanian, pria ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Sebab, sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang berani tampil terang-terangan setelah menyinggung para naga. Belum lagi duduk di sana dan minum teh dengan santai. Setelah orang-orang tiba, tidak ada seorang pun yang pergi. Ini karena mereka ingin tahu apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang. Terletak di atas pavilion harta karun. Mungkinkah targetnya kali ini adalah pavilion harta karun? Orang yang tidak patuh hukum ini, belum cukup hanya menjarah rumah-rumah bangsawan di kota-kota besar. Dia juga ingin menargetkan pavilion harta karun. Suara mendesing. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih turun di atas pavilion harta karun. Itu dia. Kamu Zong. Dia datang sangat cepat. Pupil mata semua orang mengecil. Qin Fei Yang juga duduk tegak dan berbalik menatap Ye Zong dengan senyum tipis di wajahnya. Belum lama ini, kau menerobos masuk ke laut dalam dan menghancurkan tubuh dan jiwa kaisar binatang buas. Sekarang, kau dengan berani datang ke pavilion harta karun untuk duduk di sini dan minum teh. Kau punya nyali. Ye Zong berkata dengan marah. Apa? Belum lama ini, dia masuk ke laut pedalaman lagi. Dia bahkan menghancurkan tubuh dan jiwa ilahi kaisar binatang. Ya Tuhan, apa yang coba dilakukannya? Semua orang sangat terkejut. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Ye Zong, kepala balai agung Istana Dewa Naga, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ledakan. Ye Zong langsung melepaskan auranya. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, kepala Istana Master Ye, apakah Anda yakin ingin bergerak? Ada banyak orang di sini sekarang. Dia memang gila. Dia menghadap Ye Zong, Master Aula Besar, tanpa berkedip. Orang-orang bergumam. Ye Zong mengangkat alisnya. Saya belum pernah mengobrol dengan kepala balai agung sambil minum teh. Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol sebentar? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kursi malas lainnya muncul. Ye Zong menatap kursi malas itu dan mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Jangan khawatir. Tujuan kemunculanku kali ini tidak ada hubungannya dengan Istana Dewa Naga dan Para Naga. Aku di sini bukan untuk bertarung denganmu. Saya di sini hanya untuk minum teh dan menikmati cahaya bulan. Wah, cahaya bulan di tanah suci cukup bagus. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ye Zong terdiam, seolah ingin mengetahui apa yang dipikirkan Qin Fei Yang. Namun, di matanya, Qin Fei Yang selalu ditutupi kerudung, tampak misterius dan tak terduga. Baik-baik saja maka, ketua olah besar, Anda cukup berdiri saja di sana. Namun, kamu harus berdiri dengan tegak. Lagipula, kamu sudah sangat tua. Jangan sampai punggungmu terkilir. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mengambil cangkir teh, menyeduh teh, dan meletakkannya di hadapannya. Dia harus bersikap sopan kepada orang lain. Adapun Ye Zong, itu adalah urusan Ye Zong apakah dia ingin duduk dan minum secangkir teh ini. Saya tidak terlalu tua hingga punggung saya terkilir. Namun, orang tua ini benar-benar ingin melihat trik apa saja yang bisa kamu mainkan. Ye Zong mendengus dingin, menahan auranya, melangkah maju, duduk di hadapan Qin Fei Yang, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Bagaimana tehnya? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Teh dengan kualitas rendah tidak memenuhi syarat untuk saya nilai. Ye Zong berkata dengan ringan. Kalau begitu, Master Balai Besar, apakah Anda punya teh yang enak? Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencobanya? Qin Fei Yang penasaran. Anda tidak memenuhi syarat. Ye Zong tersenyum bangga. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa dan berkata ringan, menurutku, Master Aula Besar tidak mampu membelinya. Benar-benar lelucon. Baiklah, karena Kongotot ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu melihat seperti apa teh berkualitas tinggi yang sebenarnya. Ye Zong mengeluarkan teko teh. Begitu dia membukanya, aroma teh yang kuat langsung tercium. Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Bukankah ini teh yang dia berikan kepada kakek buyut Yesue R? Mengapa harus dengan Ye Zong? Tunggu sebentar. Dia melihat daun teh di teko, ternyata hanya ada satu teko kecil. Jelas sekali. Inilah yang diterima Ye Zong dari orang tua itu. Dia tidak menyangka bahwa Ye Zong juga seorang pecinta teh. Bagaimana itu? Ye Zong secara pribadi menyeduh sepoci teh dan menatap Qin Fei Yang dengan bangga. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh, mencicipinya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tidak buruk. Ini memang teh kelas atas. Anak ini pandai sekali berpura-pura. Ye Zong adalah kepala olah besar istana Dewa Naga. Statusnya setara dengan berbagai naga leluhur. Bagaimana mungkin seseorang dengan status seperti itu tidak minum teh enak dengannya? Semua orang menggelengkan kepala. Namun, mereka tidak tahu bahwa meskipun teh Ye Zong enak, itu juga hadiah dari Qin Fei Yang. Ye Zong berkata, jika kamu menyukainya, aku pasti akan memberimu beberapa. Itu tidak perlu. Momong-momong, minum teh itu cuma hobi. Aku nggak begitu suka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Memang. Dalam hal teh, kau terlalu jauh tertinggal dari muridku. Ye Zong berkata dengan bangga. Muridmu. Qin Fei Yang tertegun. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Li Buer? Kau juga mengenalnya. Ye Zong terkejut. Tentu saja aku mengenalnya. Muridmu ini cukup terkenal di Tanah Suci. Momong-momong, aku agak mengaguminya. Karena dialah satu-satunya orang yang kulihat di Istana Dewa Naga yang berani menantang naga. Menurutku, sungguh sia-sia jika orang seperti dia tetap tinggal di Istana Dewa Naga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pupil mata Ye Zong mengecil, dan dia berkata, biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan pikirkan dia. Qin Fei Yang tertegun dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka ketua Allah besar begitu peduli pada Li Buer. Tampaknya ini adalah terobosan yang bagus. Terobosan. Mata Ye Zong menjadi gelap, dan dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, aku sangat tertarik padamu. Apa maksudmu? Ye Zong mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, maksudku, aku ingin kemengkhianati naga dan datang ke sisiku. Haha. Ye Zong tiba-tiba mendongak dan tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang mereka bicarakan? Kerumunan orang memandang Ye Zong, yang tiba-tiba tertawa, dan wajah mereka penuh dengan kecurigaan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, apakah ketua Allah besar menganggapnya lucu? Ini lebih dari sekadar lucu. Ini lelucon. Jangan bicara tentang statusku di tanah suci. Bicara saja tentang kultifasiku. Pencapaian hebat keabadian. Saya bahkan telah memahami kekuatan hukum. Orang tua ini benar-benar bingung. Dari mana kamu menemukan keberanian untuk mengatakan kata-kata yang melebih-lebihkan dirimu sendiri? Wajah Ye Zong penuh dengan sarkasme. Justru karena kultifasimu kuat, aku jadi tertarik padamu. Jika dia adalah dewa yang tak tertandingi atau seorang kultifator alam surga ke-9, menurutmu apakah aku akan meliriknya lagi? Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Ye Zong tidak mengatakan apa-apa dan mencibir. Mengenai kekuatan hukum yang kau sebutkan, sebenarnya tidak ada yang perlu dipamerkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya lagi. Anda. Ye Zong ingin segera memarahinya. Tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa pria ini tampaknya telah memahami kekuatan hukum cahaya. Dia hanyalah dewa yang tak tertandingi, tetapi dia telah memahami kekuatan hukum. Kalau dipikir-pikir, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Kau telah bersama dragons selama bertahun-tahun. Kau tahu karakter dragons lebih dari siapapun. Apakah layak untuk melindungi binatang-binatang ini? Tentu saja kamu tidak takut. Lagi pula, kamu punya status dan kekuatan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapanmu. Tetapi pernahkah Anda memikirkan tentang keturunan Anda? Aib macam apa yang akan mereka tanggung? Saya kira mereka mungkin antek-antek, sampah, elang, dan anjing, yang merupakan aib umat manusia. Yang lain ingin tercatat dalam sejarah dalam hidup mereka. Tapi bagaimana denganmu, ketua olah besar? Sejujurnya, aku benar-benar tidak mengerti. Kau jelas punya kemampuan untuk memilih, tapi kenapa kau memilih jalan yang buruk? Kinfei yang berpikir dalam hati. Yezong merenung sejenak dan berkata, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi orang lain. Kamu benar. Tidak seorang pun berhak menghakimi orang lain. Tetapi jika mereka ingin menghakimi, bisakah Anda mengendalikan mulut mereka? Tercatat dalam sejarah sebagai sesuatu yang buruk selama 10 ribu tahun. Anda harus memilih dengan hati-hati antara dua jalan ini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Yezong tidak terlalu memikirkannya dan mencibir. Aku tahu kamu pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Tetapi kau harus lebih memikirkan Ye Suer dan ayahmu yang tua. Kamu yang salah, bukan mereka. Rasanya tidak adil membiarkan mereka menanggung hinaan dunia. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Anda. Yezong menatap Kinfei yang dengan heran. Dia tahu tentang ayahku dan Suer. Selama bertahun-tahun berada di tanah suci, saya tidak selalu berkultivasi dalam pengasingan. Terkadang, saya akan menyelidiki beberapa hal yang menarik minat saya. Misalnya, situasi keluarga Anda. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis. Yezong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Orang ini telah menyelidiki saya secara diam-diam selama ini. Dan dilihat dari nada bicaranya, dia sudah tahu situasi keluarga ku seperti punggung tangannya. Mengapa kamu selalu membiarkan Ye Suer dan ayahmu hidup menyendiri di pegunungan? Sebenarnya sangat sederhana. Anda juga tahu bahwa dunia akan mengutuk mereka, jadi Anda tidak ingin mereka menunjukkan wajah mereka di depan umum. Tetapi apakah menurutmu dengan melakukan ini, mereka tidak akan merasa tertekan? Mereka sebenarnya juga merasa tertekan. Karena kepedulian, kepercayaan, dan rasa hormat mereka kepada Anda, mereka diam-diam menanggung tekanan ini. Jika Anda benar-benar memikirkan mereka, jika Anda benar-benar ingin mereka menjalani kehidupan yang nyaman dan tanpa beban, maka hanya ada satu cara. Tinggalkan naga dan lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Qin Fei Yang berkata melalui transmisi suara. 2565 Saat Qin Fei Yang mengucapkan kata-kata ini, Ye Zong tidak dapat menahan diri untuk menarik kembali tangannya ke dalam lengan bajunya dan mengepalkannya erat-erat. Betapapun keras hatinya seseorang, mustahil untuk tetap acuh-ta'acuh setelah mendengar kata-kata ini. Apalagi, Ye Zong masih sangat peduli pada keluarganya. Kata-kata ini membuatnya terjerumus dalam dilema. Dalam hatinya juga muncul rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Meskipun semua yang Anda lakukan dapat memberi mereka kehidupan yang lebih baik, pada kenyataannya, Anda justru menambah beban mereka. Dan beban ini tidak hanya sedikit. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Kamu bukan hanya kakek Yesuer, tetapi juga putra dari tuan-tua dan kakak laki-laki Ye Cheng. Kamu memegang banyak posisi. Saya ingin bertanya, Apakah kamu sanggup melakukan hal ini? Qin Fei Yang juga menyadari ketidaknormalan Ye Zong dan terus membujuknya. Cukup. Ye Zong tiba-tiba berteriak dan berdiri, melotot ke arah Qin Fei Yang. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya. Kamu benar. Tetapi sejak zaman dahulu kala, kesetiaan dan bakti kepada orang tua tidak dapat digabungkan. Ye Zong berkata diam-diam. Lalu menurutmu apakah kesetiaan kepada naga adalah kesetiaan yang sebenarnya? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Entah benar atau tidak, aku punya penilaian sendiri di hatiku. Ye Zong mendengus dingin. Ya. Menurut pendapatmu, kesetiaan kepada naga juga merupakan kesetiaan. Tetapi kamu tidak tahu bahwa di mata dunia, kamu membantu para pelaku kejahatan. Apakah kamu layak menerima kata, kesetiaan? Menurut pendapatku, kamu hanyalah orang yang tidak setia, tidak berbakti, tidak berperasaan, dan tidak benar. Qin Fei Yang berteriak diam-diam. Setiap kata bagaikan permata. Apa katamu? Ye Zong menatapnya tajam. Karena kamu, ayahmu harus menanggung aib. Ini tidak berbakti. Kau membantu para naga dan menyakiti kaummu sendiri. Ini tidak berperasaan. Kau tidak peduli dengan Ye Cheng dan membiarkan dia menjadi antek naga bersamamu. Ini tidak adil. Kau punya kekuatan untuk menyelamatkan dunia, tetapi kau tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kau motot menjadi kaki tangan penjahat. Ini adalah kesetiaan. Begitu tidak setia, tidak berbakti, tidak berperasaan, dan tidak adil. Bagaimana mungkin Anda masih berani mengatakan bahwa, kesetiaan dan bakti kepada orang tua tidak dapat dipenuhi pada saat yang sama sejak zaman dahulu. Apakah kau sudah bertanya kepada keluargamu, apakah mereka benar-benar membutuhkan kehidupan yang lebih baik yang telah kau tukarkan dengan harga diri dan martabatmu? Qin Fei Yang berteriak. Mata Ye Zhong bergetar, dan hatinya tenggelam dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pikirkan tentang itu. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam hidup? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam hidup? Ye Zhong bergumam. Dia bingung, ragu-ragu, dan bingung. Tapi tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke tempat duduknya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kau benar-benar hebat. Kau hampir menghancurkan kondisi mentalku. Salah. Aku tidak mencoba menghancurkan kondisi pikiranmu. Saya sedang mencoba untuk berunding dengan Anda. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ye Zhong tersenyum dingin lalu terdiam. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbaring di kursi dan menyeruput tehnya dengan santai. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan terburu-buru. Sebab jika dia terlalu cemas, itu hanya akan menjadi bumerang. Dan sekarang, meskipun Ye Zhong tidak mengakuinya, sebuah benih telah ditanam di dalam hatinya. Benih ini akan berkecambah perlahan seiring berjalannya waktu. Setelah perkecambahan, itu akan menjadi waktu terbaik untuk membujuk Ye Zhong. Dengan kata lain, dia sekarang sedang menunggu kesempatan, kesempatan untuk mengubah Ye Zhong sepenuhnya. Qin Fei Yang duduk di atas paviliun harta karun di kota Nagasuci dan minum teh. Sekarang, hampir semua orang di kota-kota besar di utara mengetahuinya. Suara mendesing. Segera, seorang fatso gemuk mengenakan pakaian mewah muncul. Orang ini adalah pengawas paviliun harta karun. Itu benar-benar Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang di langit, pengawas paviliun harta karun gemetar dan bergegas terbang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, mengapa kamu melakukan ini? Kota Nagasuci begitu besar dan ada begitu banyak tempat untuk minum teh. Mengapa dia datang ke paviliun harta karun untuk minum teh? Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa paviliun harta karun memiliki hubungan dengan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, udara di sini bagus, dan kebetulan berada di pusat kota Nagasuci. Minum teh di sini, Anda dapat melihat seluruh kota Nagasuci. Mansion Tuan Kota merupakan pusat kota Nagasuci. Kata pengawas paviliun harta karun dengan tak berdaya. Terlalu banyak orang di istana Tuan Kota. Aku tidak menyukainya. Dan aku takut bahwa begitu aku sampai di istana penguasa kota, aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan terhadap gudang harta karun dan ladang tanaman obat mereka. Qin Fei Yang tertawa. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Apakah ada yang lebih sombong dari ini? Seolah-olah perkebunan tanaman obat dan gudang harta karun istana Tuan Kota itu adalah taman belakangnya yang bisa ia bawa kapan saja ia mau. Saudara Qin, lihat, paviliun harta karun kita masih perlu berbisnis. Bisakah kamu minum teh di tempat lain? Saya punya 10 miliar kristal ilahi di sini. Terimalah sebagai hadiah. Pengawas paviliun harta karun mengeluarkan tas kosmos dan berlari ke arah Qin Fei Yang sambil tersenyum menyanjung. 10 miliar kristal ilahi untuk teh. Si gendut ini murah hati sekali. Apa yang Anda tahu? Ini disebut mengambil uang untuk menghindari bencana. Asalkan kita bisa mengusir wabah ini, belum lagi 10 miliar kristal ilahi, bahkan jika jumlahnya 100 miliar, paviliun harta karun pasti akan membayarnya. Sungguh menyebalkan jika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan 1 miliar kristal ilahi setelah bekerja keras, tetapi orang ini hanya duduk di sini dan menerima 10 miliar kristal ilahi yang dikirimkan kepadanya. Kapan kah aku akan seberuntung dia? Semua orang memandang tas kosmos di tangan pengawas dengan rasa iri. Namun, Kinfei yang bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah menurutmu aku seorang pengemis? Tidak cukup, aku punya lebih. Asalkan kamu bermurah hati dan meninggalkan paviliun harta karun. Kata pengawas itu buru-buru. Kinfei yang berkata, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini melelang 3 pil kehidupan ilahi dengan ki inti berbentuk naga. Ya ya ya. Semua orang di utara tahu tentang ini. Pengawas itu menganggup berulang kali. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, kalau begitu, paviliun harta karunmu pasti menghasilkan banyak uang. Tidak buruk, tidak buruk. Pengawas itu tersenyum menyanjung, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia bertanya, apakah Anda menginginkan pil kehidupan ilahi? Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya untukmu. Tidak tertarik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Sang pengawas tercengang. Dia tidak menginginkan kristal ilahi atau pil ilahi. Apa yang dia inginkan? Sungguh lelucon. Pil-pil dewa itu disempurnakan oleh Kinfei yang. Mengapa dia menginginkannya? Maaf, aku tidak tertarik tidak peduli berapa banyak kristal ilahi atau pil ilahi yang ada. Jika kau sungguh-sungguh ingin mentraktirku teh, maka berikanlah aku beberapa triliun kristal ilahi. Kinfei yang terkekeh. Apa? Kristal ilahi? Beberapa triliun? Nafsu makan orang ini terlalu besar. Semua orang tercengang. Itu beberapa triliun batu jiwa. Bahkan pengurusnya tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu. Paviliun harta karun pasti memilikinya. Tetapi dengan begitu banyak kristal ilahi, bagaimana mungkin pengawas berani mengambil keputusan? Sang pengawas tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang dan berkata sambil tersenyum kecut, Saudara Kin, Anda membuat segalanya menjadi sulit bagi saya. Aku tidak akan mempersulitmu. Namun jangan terus bertele-tele di sini. Kinfei yang berkata dengan ringan. Sang pengawas menganggup berulang kali dan berkata, Saya tidak akan bertele-tele atau bertele-tele, tetapi Anda harus memberi tahu saya apa yang Anda inginkan, bukan? Saya hanya duduk di sini dan minum teh. Mengapa Anda punya begitu banyak pertanyaan? Kinfei yang mengangkat alisnya. Apakah ini hanya secangkir teh? Sang pengawas ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Pergi dan tanyakan pada tanah suci apakah mereka tidak mengenal Kinfei yang. Mengapa dia datang ke sini untuk minum teh? Apa yang harus dia lakukan? Jika Dewa Malapetaka ini tidak pergi, cepat atau lambat sesuatu yang besar akan terjadi. Berdengung. Tiba-tiba, suara kristal gambar berbunyi. Pengawas itu melirik Kinfei yang dan Yezong lalu mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan muncul. Pengawas Wang, berita buruk. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Begitu dia melihat pengawas, dia berteriak. Kelopak mata pengawas itu berkedut dan dia buru-buru bertanya, ada apa? Orang tua berpakaian hitam itu berkata, pavilion harta karun kota Naga Salju telah dihancurkan. Apa katamu? Sang pengawas terkejut dan berteriak, coba ulangi. Pavilion harta karun kota Naga Salju telah dihancurkan. Harta karun di pavilion harta karun juga telah diambil. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Tidak mungkin. Siapa yang menghancurkan pavilion harta karun kota Naga Salju dan mengambil semua harta karunnya? Siapa yang begitu berani? Tunggu. Tidak mungkin. Dia, kan? Semua orang terkejut dan menatap Kin Feiyang. Sialan, siapa yang melakukannya? Pengawas itu marah sekali. Ya, ya, ya. Itu adalah artefak ilahi yang menentang surga. Sepertinya itu adalah busur matahari terbenam. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan ngeri. Busur matahari terbenam. Hati semua orang bergetar, dan mereka segera menatap Kin Feiyang. Semua orang di tanah suci tahu bahwa busur matahari terbenam dan artefak suci penentang surga lainnya telah takluk kepada Kin Feiyang. Itu benar-benar dia. Kenapa dia melakukan ini? Apakah pavilion harta karun menyinggung perasaannya? Manager itu juga tercengang saat melihat Kin Feiyang. Orang tua berpakaian hitam itu bertanya dengan cemas, Pengawas Wang, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak berani melaporkannya kepada kepala Master Pavilion. Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Pengawas itu membentak lelaki tua berpakaian hitam itu dan mematikan kristal gambar itu. Dia menatap Kin Feiyang dan berkata, Saudara Kin, saya rasa pavilion harta karun tidak menyinggung Anda. Mengapa Anda melakukan ini? Kin Feiyang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Berdengung. Pada saat ini, kristal gambar pengawas bergetar lagi. Semua orang melihat ke arah pengawas lagi. Pengawas itu merasa semakin gelisah. Dia mengaktifkan kristal gambar. Seorang wanita berpakaian hitam muncul. Wanita berpakaian hitam itu segera berteriak. Pengawas Wang, berita buruk. Pavilion harta karun kota ular dihancurkan oleh artefak ilahi yang menentang surga dan semua harta karunnya diambil. Pavilion harta karun kota ular juga dikunjungi oleh artefak ilahi yang menentang surga. Semua orang terkejut. Pengawas itu pun tersadar setelah sekian lama. Ia menatap wanita berpakaian hitam itu dan bertanya, Apakah itu artefak ilahi yang menentang surga milik naga? Ya. Kipas besi hitam. Tetapi aku ingat bahwa artefak ilahi ini telah jatuh ke tangan Kin Feiyang. Wanita berpakaian hitam itu berkata, Aku tahu, kota naga salju juga dihancurkan oleh busur matahari terbenam. Beritahukan kepada kepala pavilion master. Bukan tugas kami untuk menyelesaikan masalah ini. Beritahukan kepada kepala master pavilion bahwa Kin Feiyang ada di pavilion harta karun kota naga suci. Kata pengawas itu dengan tak berdaya. Kin Feiyang. Wanita berpakaian hitam itu terkejut dan segera mematikan kristal gambar itu. Tapi itu belum berakhir. Kemudian. Para pengawas pavilion harta karun di kota-kota lain juga saling berkirim pesan, mengatakan bahwa mereka juga telah dikunjungi oleh artefak ilahi yang menentang surga. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menghancurkan semua pavilion harta karun di utara? Aku tidak ingat dia punya dendam terhadap pavilion harta karun. Para penonton sedang berdiskusi. Mereka tidak bisa tenang. Pertama, dia menjarah ladang obat-obatan dan gudang harta karun di kota-kota. Sekarang, dia menyerang pavilion harta karun. Bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu di dunia? 2566. Yezong duduk dengan tenang di hadapan Kin Feiyang. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, terlihat ada sedikit kecurigaan di matanya. Dalam ingatannya, Kin Feiyang dan pavilion harta karun tidak memiliki dendam apapun. Mereka bahkan tidak memiliki interaksi apapun. Tetapi mengapa Kin Feiyang tiba-tiba membuat keributan besar? Dan kebetulan itu terjadi sehari sebelum pembukaan neraka. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Namun, sebagai orang yang terlibat, Kin Feiyang tetap tenang. Ia minum teh dan menatap bulan, merasa sangat nyaman. Seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Biarkan semua orang berspekulasi dan berbicara. Ledakan. Segera. Aura dewa yang mengerikan turun ke pavilion harta karun. Begitu kekuatan suci itu muncul, ia melesat menuju Kin Feiyang. Tapi ini. Kin Feiyang masih bersikap seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Namun. Semua orang terkejut. Karena kekuatan suci ini tidak lebih lemah dari Yezong. Siapa ini? Semua orang bingung. Salam, kepala master pavilion. Tepat saat semua orang kebingungan, sebuah suara yang penuh hormat dan keras terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pengawas pavilion harta karun. Kepala master pavilion. Ternyata pemilik kekuatan suci ini adalah kepala master pavilion harta karun. Keberadaan misterius ini selalu sulit dipahami dan sukar dipahami. Semua orang mengira bahwa status kepala master pavilion harta karun di prefektur ilahi cukup mengerikan. Dan kekuatannya juga sangat kuat. Apa yang coba dilakukan Kin Feiyang? Pertama, dia menyinggung para naga, dan sekarang pavilion harta karun. Apakah dia mencoba menjadikan dunia sebagai musuhnya? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menyinggung naga dan pavilion harta karun. Kin Feiyang, apakah kamu ingin mati? Diiringi teriakan dingin yang menusup tulang, seorang wanita turun di depan Kin Feiyang. Dia diselimuti kabut, dan sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Orang hanya bisa melihat bahwa dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu muda. Dia memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Akan tetapi, temperamennya tampak seperti gunung es. Kekuatan ilahi yang melonjak juga menenggelamkan Kin Feiyang. Bahkan Yezong, yang berada di sampingnya, merasakan bahaya yang besar. Namun, ekspresi Kin Feiyang tidak berubah. Ia menatap kepala pavilion master dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, lalu muncullah kursi lain. Segera setelah. Dia mengambil teko dan berkata sambil tersenyum tipis, teh ini milik kepala istana master Ye. Saya akan memberikannya kepada Buddha dengan bunga pinjaman dan mengundang kepala istana master untuk mencicipinya. Setelah berkata demikian, dia menuangkan isi cangkir dan menaruhnya di atas meja kopi di depan kursi. Kepala pavilion master perlahan berjalan mendekat dan duduk di kursi. Dia melirik cangkir teh lalu menatap langsung ke Kin Feiyang dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Nada suaranya agak suram. Saya tidak berencana melakukan apapun. Meskipun aku sudah lama berada di tanah suci, aku belum pernah melihatmu, ketua master pavilion, jadi aku ingin mengajakmu keluar. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Mari kita bertemu. Semua orang tidak berdaya. Bahkan Ye Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Bagaimana dia bisa mengajak seseorang keluar seperti itu? Apakah kamu tidak memperlakukanku seperti orang bodoh? Bicaralah bahasa manusia. Kepala master pavilion berkata-kata demi kata, sedikit jengkel. Saya berbicara bahasa manusia. Apa? Kepala master pavilion, Anda tidak mengerti. Kamu bahkan tidak bisa mengerti bahasa manusia. Apakah kamu masih manusia? Kin Feiyang tersenyum tipis. Berani sekali kau. Kepala master pavilion sangat marah. Dia benar-benar mempermalukannya di depan umum. Jangan marah, jangan marah. Itu hanya candaan. Minumlah tehnya dulu. Saya sudah mencicipi teh ini. Teh ini tidak hanya yang terbaik, tetapi juga memiliki efek memperlancarki. Bagaimana denganmu? Minum dulu. Saya tidak ingin menyakiti tubuh saya saat saya marah nanti. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Semua orang tercengang. Mengapa mereka merasa bahwa orang ini masih menahan langkah besar? Kepala pavilion master melirik Kin Feiyang dengan muram, lalu melihat cangkir teh di atas meja lagi. Dia menoleh ke Yezong dan berkata, mengapa kamu di sini? Yezong berkata, hal sebesar ini telah terjadi. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk melihatnya? Kalau begitu, kamu harus melakukan sesuatu. Lagi pula, kau diperintahkan untuk menjaga wilayah utara. Apa kau akan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau? Kata kepala master pavilion dengan marah. Saat itu, ketika dia menjarah rumah-rumah penguasa kota, bukankah pavilion harta karunmu juga menyaksikan kesenangan itu dari samping? Yezong berkata dengan ringan. Anda. Kepala master pavilion melotot padanya. Tapi pada saat ini, berdengung. Terdengar suara berdengung. Kepala master pavilion mengangkat alisnya dan mengeluarkan kristal gambar. Seorang lelaki tua berpakaian putih muncul. Apa masalahnya? Sang kepala master pavilion berteriak. Orang tua berpakaian putih itu sudah gemetar ketakutan. Ketika dia melihat ketua pavilion begitu marah, tubuhnya tiba-tiba gemetar dan dia berteriak, Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hah. Semua orang terkejut. Yezong juga mengerutkan kening. Bukankah orang ini pengawas pavilion harta karun di timur? Melihatnya, mungkinkah hal yang sama terjadi pada pavilion harta karun di timur? Berbicara. Kata kepala master pavilion dengan marah. Orang tua berambut putih itu dengan cepat berkata, pavilion harta karun kita di timur telah dihancurkan oleh orang jahat. Tentu saja. Hati Yezong bergetar dan dia melirik Kinfei yang tidak ada ketegangan. Pasti orang ini yang ada di balik layar. Siapa ini? Berapa banyak kerugian kita? Kepala master pavilion pun ikut geram. Saat ini, lebih dari selusin pavilion harta karun telah dihancurkan. Pelakunya adalah Huo Yi. Kata lelaki tua berambut putih itu. Huo Yi. Bukankah dia kaki tangan Kinfei yang Semua orang menatap Kinfei yang serempak. Orang ini memang menahan langkah besar. Tapi mengapa? Dia tidak hanya menyerang pavilion harta karun di utara, tetapi dia juga menyerang pavilion harta karun di timur. Seberapa besar kebencian yang dimilikinya? Tunggu sebentar. Pavilion harta karun di timur dan utara menghadapi kehancuran pada saat yang sama. Bagaimana dengan barat dan selatan? Berdengung. Pada saat ini, suara dengungan kristal gambar terdengar lagi. Kali ini giliran manajer treasure pavilion. Manajer pavilion harta karun segera mengaktifkan kristal gambar, dan seorang wanita tua berambut hitam muncul. Wanita tua berambut hitam itu buru-buru bertanya, Manajer Wang, apakah Anda tahu di mana kepala master pavilion berada? Mengapa saya tidak bisa menghubunginya? Tuhan ada di sampingku. Manajer pavilion harta karun mengarahkan kristal gambar di tangannya dan mengarahkannya ke kepala master pavilion. Tuhan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Feng Dazi datang ke selatan kami dengan artefak yang menantang surga dan menghancurkan beberapa pavilion harta karun kami. Kami butuh dukungan. Wanita tua berambut hitam itu menatap ketua master pavilion dan berkata dengan cemas. Tangan kepala master pavilion tiba-tiba mengepal erat. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Bahkan pavilion harta karun di selatan telah hancur. Tampaknya pavilion harta karun di barat tidak akan luput dari kehancuran. Orang-orang bergumam. Tentu saja. Segera. Orang-orang di pavilion harta karun di barat juga mengirim pesan. Semua pavilion harta karun utama dihancurkan oleh seorang pria bertopeng satu demi satu. Pria bertopeng ini secara alami adalah naga emas cakar lima. Lebih-lebih lagi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pesan, lebih dari selusin pavilion harta karun di utara dihancurkan oleh busur matahari terbenam dan enam artefak lain yang menantang surga. Qin Feiyang. Kepala master pavilion tiba-tiba berdiri dan aura pembunuh menyeruak keluar. Dentang. Tapi di waktu yang sama. Kapak berkarat muncul. Potongan-potongan karat berjatuhan saat cahaya ilahi lima warna bermekaran. Mereka seperti kupu-kupu berwarna-warni yang berputar di sekitar tubuh Qin Feiyang. Aura kepala pavilion master dan aura pembunuhnya langsung terhalang. Artefak yang menantang surga. Busur matahari terbenam dan enam artefak penentang surga lainnya, ditambah artefak penentang surga ini, dia memiliki sebelas artefak penentang surga. Tidak heran bahkan Ye Zhong tidak berani mengambil tindakan. Qin Feiyang sekarang cukup kuat untuk bersaing dengan naga dengan kemampuannya sendiri. Belum lagi ada istana pembunuh naga yang misterius di belakangnya. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun ini, Qin Feiyang telah berkembang hingga tingkat yang mengerikan di tanah suci. Apakah menurutmu artefak yang menentang surga dapat melindungimu? Kata kepala master pavilion dengan muram. Saya mungkin tidak dapat melindungi artefak yang menentang surga. Tapi bagaimana dengan sepuluh? Selama aku memberi perintah, sepuluh artefak yang menentang surga dari Sunset Bow akan segera datang ke kota naga suci. Apakah menurutmu kau cocok untukku? Lagi pula, bukankah kepala pavilion master Ye masih di sini? Dengan dia di sini, dia tidak akan membiarkan kita membuka segel artefak yang menentang surga. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Kepala master pavilion berkata dengan marah, Apa yang kau inginkan? Qin Feiyang mengambil cangkir teh, membasahi tenggorokannya, dan berkata sambil tersenyum, Tidakkah kamu tahu apa yang aku inginkan? Jejak keterkejutan tampak di mata kepala master pavilion. Qin Feiyang mengalihkan pandangannya ke Ye Zhong dan bertanya sambil tersenyum, Kepala pavilion master Ye, bagaimana keadaan kaisar binatang sekarang? Bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Ye Zhong mendengus. Kaisar binatang. Kepala master pavilion merasa curiga. Dia benar-benar tidak menerima berita apapun tentang kaisar binatang. Tuan, aku mendengar dari Ye Zhong bahwa sebelum Qin Feiyang datang ke pavilion harta karun, dia pergi ke laut pedalaman dan menghancurkan tubuh dan jiwa ilahi kaisar binatang. Sang pengurus berjalan mendekati telinga kepala pavilion dan berbisik. Murid kepala pavilion master tiba-tiba menyusut. Ye Zhong tidak tahu, tapi dia langsung mengerti. Qin Feiyang ada di sini untuk membalas dendam. Tapi bagaimana Qin Feiyang tahu tentang Putri Duyung dan yang lainnya? Apakah Qin Batian dan Lu Zheng Yang memberitahunya? Tapi itu tidak mungkin benar. Qin Batian dan Lu Zheng Yang adalah orang-orang yang paling khawatir dengan situasi keseluruhan, jadi mereka seharusnya tidak memberitahu Qin Feiyang. Berengsek! Siapakah yang memberitahunya? Kamu seharusnya sudah bisa menebak tujuanku menghancurkan pavilion harta karunmu sekarang. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Aku akan memberimu waktu satu jam. Jika aku tidak melihat apa yang aku inginkan dalam satu jam, maka aku berjanji bahwa pavilion harta karunmu akan menghilang dari tanah suci hari ini. Qin Feiyang menatap kepala master pavilion dan berkata sambil tersenyum tipis. Betapa sombongnya. Betapa mendominasinya. Di dunia ini, kecuali para naga dan istana pembantai naga, aku khawatir hanya orang ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan ketua master pavilion. Mata semua orang bergetar. Orang ini memang keturunan Qin Batian. Gayanya dalam melakukan segala sesuatu tidak bermoral. Kamu ingin pavilion harta karunku menghilang? Kepala master pavilion juga tercengang dan berteriak dengan marah. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, ya. Pavilion harta karun kami telah berdiri di dunia kuno selama bertahun-tahun, dan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Apakah begitu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Pokoknya, aku punya banyak waktu. Aku bahkan bisa bermain denganmu perlahan-lahan tanpa harus pergi ke neraka Raja Neter. Qin Feiyang terkekeh. Wajah kepala master pavilion menjadi gelap. Itu sudah sangat jelas. Orang ini tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya hari ini. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan dari pavilion harta karun? Yezong menatap Qin Feiyang dan kepala master pavilion dengan sedikit kecurigaan di mata tuanya. Juga, mengapa Qin Feiyang sengaja menyebutkan kaisar binatang? Mungkinkah kaisar binatang ada hubungannya dengan ini? Pertama, dia mencoba membunuh kaisar binatang buas, lalu dia menyerang pavilion harta karun. Rahasia macam apa yang tersembunyi di balik semua ini? 2567 Qin Feiyang menatap master pavilion utama yang terdiam dan berkata sambil tersenyum tipis, cepatlah putuskan. Waktu tidak menunggu siapapun. Jika kamu terlambat sedetik pun, pavilion akan hancur. Apakah kamu tega melakukan itu? Anda. Kepala master pavilion gemetar karena marah. Jangan marah, jangan marah. Minumlah secangkir teh dan tenanglah. Qin Feiyang terkekeh. Semua orang terdiam. Minum teh bisa menenangkan. Dia hanya mempermainkan ketua pavilion seperti seekor monyet. Namun, keberanian dan kepahlawanan orang ini benar-benar mengagumkan. Bahkan, sang murid bisa saja melampaui sang guru. Jika Qin Batian dibandingkan dengannya, tidak ada bandingannya sama sekali. Walaupun Qin Batian mendirikan istana pembantai naga, dia tidak pernah dengan berani duduk di sini di hadapan Yezong dan kepala master pavilion. Belum lagi mempermainkan ketua master pavilion. Kepala master pavilion berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh mereka? Takut. Mengapa saya harus takut? Jika kamu benar-benar berani membunuh mereka, mengapa kamu memenjarakan mereka? Percaya atau tidak, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun dari mereka, bukan hanya aku, bahkan kedua leluhurku pun tidak akan membiarkanmu pergi. Tidakkah kamu memiliki sedikit kesadaran ini? Qin Feiyang mencibir. Kepala master pavilion sangat marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun Qin Feiyang adalah tuan muda istana pembantai naga dan dapat dianggap sebagai anggota istana pembantai naga, dia, seorang penguasa yang bermartabat, tampaknya tidak berharga di hadapan Qin Feiyang. Hal yang paling dibenci adalah, dia benar-benar mengirim orang untuk menghancurkan pavilion harta karunnya. Belum lagi hal lainnya, mereka berada di kubu yang sama. Tidak bisakah mereka berdiskusi? Luangkan waktu untuk memikirkannya. Aku tidak terburu-buru. Qin Feiyang memegang cangkir teh dan mencicipi tehnya sendiri. Wajahnya penuh kenikmatan saat dia berkata sambil tersenyum, kepala master pavilion, rasa teh ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba aku ingin mencicipinya. Bisakah kau memberikannya padaku? Jika Qin Feiyang bersedia memberinya beberapa, Qin Feiyang tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya di masa depan. Ketika Qin Feiyang bertanya, dia akan mengatakan bahwa dia yang memberikannya. Dalam mimpimu, Yezong mendengus dingin. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, apakah perasaan kamu terhadapku sebesar itu? Orang tua ini tampaknya tidak begitu dekat denganmu. Yezong mendengus melalui hidungnya. Itu menyedihkan. Sepertinya aku benar-benar perlu mengobrol panjang lebar dengan muridmu itu. Bukan untuk hal lain, tapi untuk teh ini. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tatapan mata Yezong menjadi gelap. Bukankah teh ini diberikan kepadamu oleh muridmu? Ada yang tidak beres. Dia memberikannya pada ayahmu, dan dia bahkan memberinya satu stopless penuh. Kamu mendapatkan daun teh ini dari ayahmu. Apakah saya benar? Qin Feiyang tersenyum tipis. Kau memata mataiku. Yezong berdiri dan melotot ke arah Qin Feiyang. Tidak-tidak-tidak. Memata mataiku kedengarannya tidak baik. Kau harus mengerti bahwa aku mengkhawatirkanmu. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Khawatir. Yezong terbakar amarah. Kepala Master Pavilion memutar matanya dan menatap Yezong. Mengapa kita tidak bergabung dan memanggil Longzun dan yang lainnya untuk membunuhnya? Bergabung. Qin Feiyang tertawa dan berkata dengan nada sinis, neraka akan segera terbuka. Apakah menurutmu Ketua Pavilion Master Ye akan melakukan hal yang berisiko seperti itu sekarang? Yezong juga menatap Ketua Master Pavilion dengan dingin dan pura-pura tidak mendengar apapun. Kepala Master Pavilion tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qin Feiyang berkata lagi, Tapi kau benar-benar konyol. Kau adalah penguasa tertinggi istana pembunuh naga, tetapi kau malah ingin bergabung dengan para naga. Nak, jangan terlalu sombong. Kepala Master Pavilion begitu marah hingga ia hampir menjadi gila. Anda harus memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Saya bersedia. Tapi bagaimana denganmu? Aku khawatir kamu bahkan tidak punya otak. Kau jelas tahu bahwa Putri Duyung dan yang lainnya sangat penting bagiku, tetapi kau masih menggunakan mereka untuk mengancamku. Apakah kau tidak menyentuh sisik terbalikku? Tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar jika membuatku marah? Aku bahkan tidak takut pada naga, apalagi Master Pavilion kecil sepertimu. Berikan aku jawaban dalam tiga tarikan napas. Kalau tidak, bahkan jika kamu mengundang kedua leluhur itu, kamu tidak akan bisa mengubah pikiranku. Qin Fei yang berteriak diam-diam. Sang kepala Master Pavilion menggertakkan giginya. Dia menjadi semakin sombong. Dia tidak menganggapnya serius, sang penguasa tertinggi. 3. Qin Fei yang meminum tehnya dan perlahan-lahan mentransmisikan suaranya. 2. 1. Ketika dia mengucapkan, 1. Qin Fei yang perlahan meletakkan cangkir tehnya. Dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Kelopak mata kepala Master Pavilion berkedut. Qin Fei yang menoleh ke arah Futu dan berkata sambil tersenyum, biarkan busur dewa matahari terbenam dan yang lainnya membunuh. Ledakan. Begitu kata-kata ini keluar. Kepala Master Pavilion merasa seakan-akan tersambar petir, dan wajahnya tak dapat menahan pucat. Awalnya dia mengira Qin Fei yang hanya menakut-nakutinya dan tidak menganggapnya serius. Tetapi dia tidak menduga hal itu. Dia benar-benar ingin menghancurkan Pavilion Harta Karun. Namun sekali lagi, dia sama sekali tidak mengenal Qin Fei yang... Dia tidak menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak takut pada masalah. Kalau dia terprovokasi, dia akan mengikuti langit sekalipun. Oke. Roh artefak tertawa. Kepala Master Pavilion menggigil dan cepat berkata diam-diam, berhenti, aku janji. Sudut mulut Qin Fei yang sedikit terangkat, dan dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Futu. Dia menatap Kepala Master Pavilion dan mentransmisikan suaranya sambil tersenyum, kupikir kau lebih punya nyali, tetapi ternyata kau seperti ini. Dipermalukan berulang kali, Kepala Master Pavilion tidak dapat menahan sedikitpun rasa kesal di matanya. Meskipun kata-kata ini disampaikan secara rahasia dan tidak diketahui orang lain, kita harus tahu bahwa dengan status dan kekuatannya, dia belum pernah berada dalam posisi sesulit itu sebelumnya. Aku akan pergi ke istana pembunuh naga dan membebaskan mereka. Kamu juga segera beritahu Huo Yi dan busur ilahi matahari terbenam untuk berhenti. Kata Kepala Master Pavilion secara diam-diam. Tentu saja. Katakan pada mereka bahwa aku akan menunggu mereka di gunung Black Tortoise di luar kota. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Oke. Kepala Master Pavilion menatap Qin Fei yang dengan saksama, lalu berbalik, membuka altar, dan pergi. Dia pergi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Ketua Master Pavilion tidak peduli dengan hidup dan mati Pavilion Harta Karun? Bagaimana mungkin? Pavilion Harta Karun merupakan hasil karya dari Kepala Master Pavilion. Saya pikir mereka pasti telah membuat suatu kesepakatan rahasia. Semua orang berbisik. Qin Fei yang juga berdiri dan menatap Yezong sambil tersenyum, Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan menemani Ketua Pavilion. Sampai jumpa nanti. Yezong juga bangkit dan mengirimkan suaranya, Orang tua ini akan menunggumu di neraka Raja Netter. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menyingkirkan meja teh dan kursi malas. Ia menoleh ke arah Futu dan berkata pada dirinya sendiri, Pergi dan beritahu Sunset Godly Bow dan yang lainnya untuk menemuiku di gunung Black Tortoise. Oke, roh senjata Futu merespons secara diam-diam dan menghilang seperti kilatan petir. Qin Fei yang juga membuka altar dan berjalan dengan angkuh. Sampai saat itu, sang pengurus menghela nafas lega. Dia mendapati seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Meskipun Qin Fei yang tidak bergerak sedikitpun dari awal hingga akhir, tekanan takasat mata yang dipancarkan oleh ketenangannya bahkan membuat dia, seorang petarung alam tak terkalahkan setengah langkah, sedikit kewalahan. Kebangkitan pria ini tidak dapat dihentikan. Bahkan naga pun tidak. Ia bahkan dapat meramalkan bahwa masa depan dunia kuno akan berubah drastis karena pria ini. Setelah Qin Fei yang menghilang, Yezong juga pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Si kecil ini sungguh menakutkan. Ya, ini pertama kalinya aku melihat pemuda yang begitu menakutkan. Dia tidak bergerak, juga tidak marah. Dia hanya duduk di sana dengan tenang dan merencanakan strateginya. Siapa yang bisa menandinginya? Dia punya bakat yang langka. Orang-orang bergumam. Sekalipun pertempuran yang menggemparkan dunia belum terjadi, namun sosok Qin Fei yang bagaikan dewa telah terpatri dalam hati mereka, dan tidak mungkin untuk dilupakan. Gunung Penyu Hitam. Qin Fei yang mengeluarkan kristal gambar dan memberitahu Huo Yi, Naga Emas 5 Cakar, dan Feng Da Zi. Kemudian, dia menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Suara mendesing. Segera. Huo Yi, Feng Da Zi, dan Naga Emas Cakar 5 kembali. Bagaimana itu? Mereka bertiga bertanya sambil tersenyum. Jika ketua Master Pavilion tidak berkompromi, apakah aku akan memanggilmu kembali? Qin Fei yang tersenyum tipis. Lalu seperti apa rupanya? Huo Yi penasaran. Apa maksudmu? Anda bertanya tentang penampilannya segera setelah Anda tiba. Qin Fei yang tercengang. Saya hanya penasaran. Jika dia memang cantik tiada taraf, maka kita harus bersikap lembut. Bagaimanapun juga, kita harus bersikap lembut padanya. Huo Yi terkekeh. Wajah Qin Fei yang berkedut. Ia menoleh untuk melihat Naga Emas Cakar 5 dan bertanya, Emas kecil, apakah kau melihat sangguan Feng Lan ketika kau pergi ke wilayah utara bersamanya? Ya. Dia tidak membiarkanku pergi pada awalnya. Tetapi apakah aku sepatu itu? Ikuti dia secara diam-diam. Naga Emas Cakar 5 melirik Huo Yi dan tertawa. Kalau begitu, lain kali kalau kamu punya kesempatan menemui sangguan Feng Lan, katakan padanya bahwa ada seseorang yang menggoda wanita di tanah suci dan sangat tidak jujur. Kata Qin Fei yang dipahami. Naga Emas Cakar 5 tertawa. Bajingan. Huo Yi melotot ke arah mereka berdua. Feng Dazi mencibir. Ternyata Huo Yi juga punya musuh bebuyutan. Suara mendesing. Setelah menunggu beberapa saat. Kapak, busur matahari terbenam, dan enam artefak dewa lainnya juga kembali. Di samping enam artefak dewa, ada tumpukan besar cincin interspasial dan cincin interspasial yang mengambang di udara, seperti bukit kecil. Ini hasil panenmu. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Roh artefak Sunset Bow berkata dengan bangga. Qin Fei yang dengan cepat bertanya, apakah ada api ramuan ilahi tingkat 7? Api ramuan suci tingkat 7. Saya benar-benar tidak memperhatikan masalah ini. Kata Roh Artefak. Qin Fei yang memandang Huo Yi dan dua orang lainnya. Kami pun tidak menghiraukannya. Setelah kami menangkap mereka semua, kami pun bergegas ke kota berikutnya. Tapi menurutku tidak ada api eliksir tingkat 7. Kalaupun ada, itu ada pada ketua master pavilion. Kata Feng Dazi. Qin Fei yang mengangguk. Terakhir kali, manajer pavilion harta karun mengatakan bahwa tingkat tertinggi dari api eliksir dan tungku eliksir adalah api eliksir ilahi tingkat 8. Dan eliksir api ilahi dan tungku eliksir tingkat 7 juga dianggap yang terbaik. Jika orang lain, mereka tidak akan merasa nyaman meninggalkan harta karun tersebut di tempat lain. Meskipun mungkin tidak ada api eliksir, pasti ada banyak artefak ilahi legendaris. Kata Huo Yi. Itu sudah pasti. Qin Fei yang mengangguk. Ketika dia berada di lantai 10 pavilion harta karun di kota Nagasuci, dia melihat banyak artefak ilahi legendaris dan teknik ilahi. Baiklah kalau begitu. Pergilah ke alam kura-kura hitam dan berikan harta karun ini kepada teratai api. Lalu kau bisa pergi menyendiri. Setelah pengasingan ini, kau hanya bisa melihatku saat aku kembali dari neraka Raja Neter. Jangan terlalu merindukanku. Qin Fei yang tersenyum. Berhentilah bersikap narsis. Siapa yang akan merindukanmu? Naga Emas Cakar 5 mencibir. Itu benar. Tanpamu, kami bisa hidup dengan nyaman. Kata Huo Yi. Haha. Qin Fei yang tertawa dan mengirim mereka bertiga dan 10 artefak ilahi yang menentang surga ke alam kura-kura hitam. Dia menunggu di luar sendirian untuk Putri Duyung dan yang lainnya. 2568. Waktu berlalu dengan lambat. Qin Fei yang mengerutkan kening ketika dia tidak melihat Putri Duyung dan yang lainnya. Apakah kepala Master Pavilion sedang mempermainkan? Tapi itu tidak masuk akal. Bahkan para naga tidak berani menghadapinya, apalagi Pavilion Harta Karun. Lagi pula, ini adalah kesalahan kepala Pavilion Master dan Kaisar Binatang. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menentangnya. Wuih. Tiba-tiba, siluet muncul di atas gunung Black Tortoise. Qin Fei yang mendongak, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Bukankah mereka adalah para kekasih dan sahabat yang dipikirkannya siang dan malam? Dan Wang Chai, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Chu I Li, Pohon Willow, Kilin Darah, Macan Tutul Emas, Macan Tutul Guntur, Yuhuang. Ada juga Tantai Li, Qin Ruo Shuang, Putri Duyung. Fei Yang. Bos. Tuan Muda. Ketika semua orang melihat Qin Fei Yang, ekspresi mereka juga sangat gembira dan mereka segera mengelilingi Qin Fei Yang. Fei Yang, ku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Putri Duyung melemparkan dirinya ke pelukan Qin Fei Yang. Aku akan mengurus semuanya. Jangan takut. Hati Qin Fei Yang terasa sakit. Baiklah. Putri Duyung mengangguk. Berengsek. Supreme Cloud dan Supreme Beast tidak berperi kemanusiaan. Beraninya mereka memenjarakan kita. Jangan khawatir. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Cepat atau lambat, semuanya akan jatuh ke tangan kita. Itu benar. Kami akan memberitahu mereka mengapa bunganya begitu merah. Kilin Darah, Macan Tutul Guntur, Macan Tutul Emas, dan Yu Huang menggertakkan giginya. Qin Fei Yang menatap binatang buas itu dan mengangguk. Jangan khawatir. Hari itu akan tiba. Jangan bicarakan itu dulu. Tuan Muda, ku dengar kastil dan alam kura-kura hitam telah menyatu, dan formasi waktu telah berubah menjadi seratus tahun sehari. Benarkah itu? Zhao Tai Lai dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Qin Fei Yang tersenyum. Tentu saja itu benar. Kalau tidak, untuk apa aku memintamu kembali? Haha. Kalau begitu cepatlah masuk. Aku akan segera menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Kata Kirin Darah dengan bersemangat. Alam surga ke sembilan setengah langkah. Qin Fei Yang membeku, dan dia menatap Kirin Darah. Orang ini benar-benar telah berhasil mencapai lingkaran besar tingkat dewa tertinggi. Zhao Tai Lai dan yang lainnya, begitu pula Yu Huang dan binatang buas lainnya, semuanya adalah dewa transcendent yang sempurna. Sepertinya kau telah memperoleh banyak hal dari istana pembantai naga selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang tersenyum. Itu suatu keharusan. Sejak kita berpisah di laut naga surgawi, kita mengasingkan diri setiap hari, dan kita tidak pernah berkeliaran. Kami hanya takut mempermalukanmu. Lei Bao dan binatang buas lainnya terkekeh. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Itu. Fei Yang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melindungi mereka dengan baik. Tante Li menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi meminta maaf. Nenek Bu Yud, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kesalahannya ada pada ketua Master Pavilion dan kaisar binatang. Keegoisan dan kecemburuan terlalu kuat. Tunggu. Mungkinkah mereka adalah penguasa awan dan kaisar binatang yang baru saja kau sebutkan? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Tante Li mengangguk. Qin Fei Yang mendengus dingin. Kedua orang ini tidak memenuhi syarat untuk berada di level yang sama dengan kedua leluhur. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah penguasa istana pembunuh naga. Kedua leluhurmu berharap kita bisa mengakhiri pertikaian ini dan mengakhiri pertikaian ini. Jangan mempengaruhi perkembangan istana pembantai naga. Kedua leluhurmu juga memintaku untuk meminta maaf kepadamu atas nama mereka karena tidak memberitahumu sejak awal. Kata Tante Li. Saya bukan orang yang suka menghitung. Selama Anda baik-baik saja, apapun bisa didiskusikan. Lagi pula, mereka telah membayar harga yang mahal kali ini. Qin Fei Yang tersenyum. Tak perlu dikatakan, reputasi paviliun harta karun rusak, dan mereka kehilangan banyak harta karun. Adapun kaisar binatang, tubuh fisiknya hancur, dan jiwanya hancur. Bagi seorang ahli hebat seperti kaisar binatang, ini bukan hanya kehilangan vitalitas yang besar, tetapi juga hampir berakibat fatal. Diperlukan waktu puluhan ribu tahun hanya untuk membangun kembali tubuh fisiknya dan memadatkan jiwanya. Puluhan ribu tahun adalah waktu yang lama bagi seorang ahli alam abadi. Tantai Li menghela nafas lega ketika mendengar jawaban Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba menatap Qin Ruo Shuang dan kemudian menatap Tantai Li. Ia menggoda, Nenek Buyut, aku heran. Mengapa kamu dan ibumu ada di sini? Mengapa? Tidak bisakah kami ikut? Qin Ruo Shuang mengangkat alisnya. Ya, tentu saja kamu bisa. Saya hanya sedikit penasaran. Mengapa Anda tidak tinggal bersama leluhur Anda? Kata Qin Fei Yang. Itulah sebabnya Nenek Moyangmu meminta kami datang. Setelah kejadian ini, mereka menyadari bahwa meninggalkan kami di Istana Pembasmin Naga bukanlah cara yang paling aman. Jadi mereka meminta kami untuk datang menemui Anda. Sebenarnya, sebelum memasuki Istana Pembantai Naga, aku tidak menyangka situasinya akan serumit ini. Tantai Li menghela nafas. Kita semua adalah keluarga. Bukankah terlalu serius untuk mengatakan bahwa kami akan datang kepadamu? Pintuku selalu terbuka untukmu. Adapun Istana Pembunuh Naga. Saya pikir keragu-raguan hanya akan menimbulkan masalah. Kedua leluhur saya seharusnya lebih tegas. Kata Qin Fei Yang. Kalau kedua orang ambisius ini tetap dibiarkan tinggal di Istana Pembasmin Naga, cepat atau lambat pasti akan terjadi sesuatu. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Nenek Moyangmu juga punya kekhawatiran. Mereka meminta Supreme Cloud dan Supreme Cloud untuk bergabung dengan Istana Pembunuh Naga karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah Istana Pembantai Naga akhirnya stabil, mereka ingin merebut kekuasaan lagi. Supreme Cloud dan Supreme Cloud sangat mengenal Istana Pembantai Naga. Jika kita mendorong mereka ke pihak Naga sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Lagipula, Istana Pembasmin Naga tidak bisa hidup tanpa dukungan mereka sekarang. Terutama Supreme Cloud. Sebagai Kepala Master Pavilion Hartakarun, dia memberikan kontribusi lebih banyak daripada siapapun ketika Istana Pembunuh Naga pertama kali didirikan. Karena pada dasarnya dia menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan Istana Pembasmin Naga. Jadi, yang dimaksud kedua leluhurmu adalah mencoba menstabilkan mereka dan membuju mereka agar benar-benar sepakat dengan kita. Kata Tantai Li. Saya khawatir itu akan sulit. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tantai Li berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, jika kedua leluhurku benar-benar ingin memelihara mereka, maka hanya ada satu pilihan, yaitu mengendalikan mereka dengan paksa. Mengendalikan mereka. Tantai Li tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu memang gaya anak ini. Kita akan membicarakannya nanti. Ayo pergi. Aku akan membawamu melihat dunia kura-kura hitam saat ini. Qin Fei yang tersenyum. Ledakan. Akan tetapi, sebelum dia selesai bicara, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit di atasnya. Mengikuti dengan saksama. Kekuatan dewa penghancur dunia turun dari langit dan meledak ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya di bawah. Ada seseorang di sana. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, gelombang tekanan melonjak dan sekelompok orang itu segera terpenjara dalam kehampaan. Tekanan ini. Itu adalah ahli yang hebat. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Tiba-tiba datangnya tekanan dan munculnya kekuatan suci, ini jelas merupakan pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Mereka ingin membunuh mereka semua di sini. Siapa ini? Qin Fei yang meraung dalam hatinya. Akan tetapi, ia tidak mampu melepaskan diri dari kurungan tekanan tersebut, dan ia bahkan tidak bisa memasuki kastil kuno maupun dunia kura-kura hitam. Kekuatan ilahi itu agresif, seperti kekuatan surga. Semua orang tidak bisa menahan rasa putus asa. Saya tidak bisa mati. Tidak semua orang bisa. Istirahatlah untukku. Qin Fei yang berjuang mati-matian. Namun, tekanan itu berada di luar imajinasinya. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tidak dapat mematahkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika kekuatan suci itu meledak ke arah mereka. Jika kau ingin membunuhnya, apakah kau mendapat izin dariku? Tapi tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar. Mengikuti dengan saksama. Seorang anak laki-laki kecil yang tampak seperti boneka porselen muncul di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang sangat gembira. Bukankah ini anak kecil itu? Dentang. Anak laki-laki itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Kapak, busur matahari terbenam, dan sebelas senjata surgawi lainnya muncul dalam sekejap. Pada saat itu, sebelas senjata dewa yang menentang surga melepaskan aura penghancur yang menyerbu ke arah kekuatan dewa. Dengan suara ledakan keras, kekuatan suci itu langsung hancur. Tekanan yang memenjarakan Qin Fei yang dan yang lainnya juga menghilang dalam sekejap. Pikiran Qin Fei yang bergerak dan segera mengirim putri Duyung dan yang lainnya ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dia mengambil kapak dan terbang ke langit. Langsung. Dia melihat sosok hitam melesat ke hutan yang jauh bagaikan kilat, menghilang tanpa jejak. Menurutmu kau mau kemana? Qin Fei yang segera bersiap untuk mengejar. Jangan mengejar. Pihak lain datang dengan persiapan dan tidak akan memberi anda kesempatan. Kata anak kecil itu. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan akhirnya menyingkirkan niat membunuhnya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat anak kecil itu dan berkata, Terima kasih. Kalau saja bocah lelaki itu tidak muncul tepat waktu, ia dan putri Duyung serta yang lainnya pasti tidak akan selamat. Anak laki-laki itu melambaikan tangan kecilnya dan bertanya, Apakah kamu tahu siapa dia? Aura ini, sangat asing. Qin Fei yang mengerutkan kening dan tiba-tiba menatap bocah lelaki itu dan bertanya, Tunggu, bagaimana kamu bisa keluar? Omong kosong. Bahkan kamu bisa bebas keluar masuk dunia penyu hitam, apalagi aku. Anak laki-laki itu memutar matanya. Qin Fei yang berhenti sejenak dan mengerutkan kening, Apa peranmu di dunia penyu hitam? Dia selalu mengira bahwa dialah satu-satunya orang di dunia yang bisa bebas masuk dan keluar dari dunia kura-kura hitam. Aku. Ini sebuah rahasia. Anak laki-laki itu menyeringai dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei yang menggaruk kepalanya dan mengikuti ke dunia penyu hitam. Dia melihat putri Duyung dan yang lainnya berkumpul di depan gerbang istana dengan rasa takut yang masih ada. Fei yang, kamu baik-baik saja. Tantai Li bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mengamati semua orang. Melihat semua orang baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan bertanya, Apakah kamu melihat kekuatan ilahi tadi? Tidak. Kelompok itu menggelengkan kepala. Karena itu adalah serangan diam-diam yang direncanakan, dia pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk mengetahui identitasnya. Tetapi tidak sulit untuk menebaknya. Siapa yang tahu kalau kita ada di gunung kura-kura hitam? Pada saat ini, Huo Yi, Naga Emas Cakar 5, Feng Dazi, dan Teratai Api berjalan mendekat. Siapa yang tahu kalau kita ada di gunung kura-kura hitam? Qin Fei yang berbisik. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yi dan yang lainnya, kepala pavilion master. Karena saat itu, dia hanya memberitahu kepala master pavilion bahwa dia akan bertemu dengan Putri Duyung dan yang lainnya di gunung kura-kura hitam. Itu benar. Wanita ini bukan setan biasa. Dalam sekejap mata, dia merencanakan pembunuhan yang mengerikan itu. Untungnya, bocah kecil itu juga bisa meninggalkan dunia penyuh hitam. Kalau tidak, kau pasti sudah dikutuk kali ini. Kata Huo Yi. 2569. Aku akan mengirim pesan kepada ayahku. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat seperti itu hidup. Qin Ruo Shuang berkata dengan marah. Kita tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Sudah keterlaluan bagi mereka untuk memata-mata kita dan memenjarakan kita di istana pembunuh naga. Sekarang mereka ingin membunuh kita. Mereka sangat kejam. Mereka hanya akan menjadi bencana jika tetap tinggal di istana pembunuh naga. Zhao Tai Lai dan yang lainnya merasa marah. Kalau begitu, sebaiknya kau menghubungi leluhurmu. Qin Fei Yang berkata kepada Qin Ruo Shuang dan yang lainnya. Kemudian dia menoleh ke Huo Yi dan naga emas lima cakar dan berkata, ikutlah denganku. Huo Yi dan naga emas cakar lima mengangguk. Putri Duyung buru-buru bertanya, Fei Yang, Kemana kamu pergi? Anda harus membayar harga atas kesalahan Anda. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan meninggalkan alam kura-kura hitam bersama Huo Yi dan naga emas bercakar lima. Dia membuka altar dan turun di atas pavilion harta karun di kota naga suci. Langit masih gelap. Namun, para penonton telah bubar belum lama ini. Ledakan. Qin Fei Yang melepaskan auranya dan mengejutkan semua orang. Hmm. Ini sepertinya. Aura Qin Fei Yang. Dia kembali lagi. Saya pikir dia masih di pavilion harta karun. Ayo kita lihat. Semua orang bergegas ke langit dan melihat ke atas pavilion harta karun. Itu memang Qin Fei Yang. Suara mendesing. Pada saat yang sama. Suatu sosok terbang keluar dari pavilion harta karun. Dia adalah manajer pavilion harta karun. Ketika melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, ekspresi manajer berubah. Dia tersenyum patuh dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa kalian datang ke pavilion harta karun saya lagi. Qin Fei Yang melirik ke arah manajer dan berkata, ratakan tempat ini dengan tanah. Apa? Ekspresi sang manajer berubah. Naga emas cakar lima segera menyerang. Keluar dari pavilion harta karun. Manajer itu segera mundur ke samping dan berteriak ke arah pavilion harta karun di bawah. Meskipun pavilion harta karun ditutup, ada penjaga yang menjaganya setiap saat. Jika dia tidak memperingatkan mereka, para penjaga itu pasti akan mati. Suara mendesing. Begitu manajer selesai berbicara, lebih dari selusin penjaga bergegas keluar dari pavilion harta karun. Ledakan. Begitu penjaga pergi, pavilion harta karun runtuh. Qin Fei Yang, jangan pergi terlalu jauh. Melihat kejadian ini, pengelola pavilion harta karun pun berteriak dengan marah. Orang yang sudah bertindak terlalu jauh adalah kepala master pavilion kalian. Hari ini, aku akan membuat pavilion harta karun menghilang dari prefektur ilahi. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia membuka altar dan membawa Huo Yi dan naga emas bercakar lima pergi. Apa yang sedang terjadi? Manajer sekolah harta karun itu sangat cemas. Dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan kepada kepala pavilion. Apa? Dia kembali. Kepala master pavilion murka ketika mendengar hal ini. Ya. Aku ingin tahu, ke kota mana mereka pergi. Tuanku, Anda harus segera memikirkan solusinya. Kalau tidak, dengan metode Qin Fei Yang, saya khawatir pavilion harta karun kita akan hancur hari ini. Kata manajer pavilion harta karun dengan cemas. Saya akan menanganinya sekarang juga. Kata kepala master pavilion dengan muram dan mematikan kristal gambar. Desir. Di langit di atas kota tertentu. Tiga sosok muncul. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan gelombang kekuatan ilahi melonjak keluar. Dengan suara keras, sebuah bangunan di pusat kota runtuh di tempat. Bangunan ini adalah pavilion harta karun kota. Setelah pavilion harta karun hancur, ketiga sosok itu membuka altar dan menghilang. Sepertinya itu Qin Fei Yang. Apa yang salah dengan dia? Bukankah aku mendengar bahwa dendamnya dengan pavilion harta karun telah terselesaikan? Mengapa dia menyerang pavilion harta karun lagi? Lalu, apa dendam yang dia miliki dengan pavilion harta karun? Semua orang berdiskusi. Bagi penduduk kota-kota besar di utara, ini pasti menjadi malam tanpa tidur. Fei Yang, ayah ingin kamu masuk. Ketika Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menghancurkan pavilion keempat, suara Qin Ruo Shuang tiba-tiba terngiang di benak Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia membawa Huoyi dan naga emas bercakar lima ke kastil kuno dan melihat semua orang berkumpul di aula kastil. Dalam kehampaan itu, tiga sosok tergantung. Mereka adalah Qin Batian dan Lu Zheng Yang, kepala master pavilion. Wajah kepala master pavilion masih tidak dapat dikenali lagi seperti sebelumnya. Begitu Qin Batian melihat Qin Fei Yang muncul, dia langsung berkata, Fei Yang, ini salah paham. Salah paham. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menunjuk bayangan kepala pavilion master. Hanya dia yang tahu bahwa aku ada di gunung Kura Kura Hitam. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Jangan terlalu bersemangat. Dengarkan aku. Ketika kau menghancurkan pavilion harta karun, Lu Zheng Yang dan aku juga diam-diam pergi ke gunung Kura Kura Hitam. Dilihat dari aura kekuatan suci yang tersisa, orang ini bukan dari istana pembunuh naga. Kata Qin Batian. Tentu saja dia bukan dari istana pembunuh naga, karena dia salah satu orangnya. Qin Fei Yang menunjuk ke arah kepala master pavilion dengan marah. Qin Fei Yang, jangan memfitnahku. Meskipun aku membencimu, aku tidak akan melakukan tindakan tercelah seperti itu. Kata kepala master pavilion dengan marah. Kamu bahkan memata-matai Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Qin Fei Yang mencibir. Saya tidak melakukannya, jadi saya tidak melakukannya. Kata kepala master pavilion. Fei Yang, tenanglah dulu. Orang ini memang bukan bawahan Supreme Cloud, karena aku mengenal semua bawahan Supreme Cloud. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika orang ini telah mengubah penampilannya? Mungkin itu dia. Karena kita belum melihat wajah asli orang ini. Kata Qin Fei Yang. Penampilan dapat diubah, tetapi aura kekuatan ilahi tidak dapat diubah. Kecuali kau meminum pil suci semacam itu untuk mengubah kekuatan garis keturunan seperti kau dan aku. Tapi hanya aku yang punya pil ini. Dan aku tidak pernah memberikan pil ini kepada siapapun kecuali kamu. Kau tidak mungkin curiga kalau akulah yang ingin membunuhmu, kan? Kata Qin Batian. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu yakin hanya aku yang pernah kamu beri pil semacam ini? Tentu saja. Saya hanya menyempurnakan tiga pil sejak pil itu dikembangkan. Aku sudah mengambil dua, dan kamu sudah mengambil satu. Siapa lagi yang mau mengambil satu? Qin Batian tersenyum tak berdaya. Kemudian, Qin Fei Yang mengerutkan kening, menatap ketua Master Pavilion, dan bertanya, Itu benar-benar bukan Anda? Omong kosong. Kamu adalah keturunan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Tantai Li dan putrinya adalah istri dan putri Qin Batian. Putri Duyung juga merupakan keturunan dari Kaisar Putri Duyung. Otakmu besar sekali. Kenapa kau tidak memikirkannya? Beranikah aku membunuhmu? Jika aku melakukannya, aku akan membunuh mereka di Istana Pembunuh Naga. Mengapa aku harus memenjarakan mereka dan menunggu sampai sekarang? Kata Kepala Master Pavilion dengan marah. Saya kira tidak demikian. Huo Yi mencibir. Apa maksudmu? Kepala Master Pavilion memandang Huo Yi. Jika kau membunuh mereka di Istana Pembantai Naga, kau harus menghadapi kemarahan kami, jadi kau tidak akan berani. Namun serangan mendadak adalah masalah lain. Jika serangan mendadak itu berhasil, dengan kemampuanmu, kau bisa membersihkan namamu sepenuhnya. Mari kita mundur sejenak dan katakan bahwa bahkan jika Anda gagal, seperti sekarang, Anda punya alasan untuk mencuci tangan hingga bersih. Adapun orang yang menyerang kita, siapa yang tahu kalau dia adalah pembunuh yang selama ini kalian sembunyikan dan bahkan Qin Batian dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Huo Yi berkata dengan ringan. Itu masuk akal. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk. Qin Batian dan Lu Zheng yang saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kedengarannya tidak ada cacat sama sekali. Benarkah itu seseorang yang dikirim oleh Kepala Master Pavilion? Kepala Master Pavilion merasa cemas dan berkata, Saya benar-benar tidak percaya. Apa yang harus saya lakukan agar Anda percaya kepada saya? Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia berkata, Tidak sulit bagiku untuk mempercayaimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kepala Master Pavilion mengangkat alisnya. Qin Fei Yang berkata kata demi kata, Biarkan aku membaca ingatanmu. Itu benar. Asalkan kau bersedia membiarkan Qin Fei Yang membaca ingatanmu, Kami akan mempercayaimu. Kata Huo Yi. Kepala Master Pavilion berkata dengan tegas, Itu tidak mungkin. Aku adalah seorang penguasa. Namun sebelum Kepala Master Pavilion selesai berbicara, Qin Batian berkata, Yang mulia awan, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Anda. Supreme Cloud melotot ke arah Qin Batian. Saya tahu kekhawatiran Anda. Anda bisa tenang. Jika benar-benar bukan kamu, Aku akan segera membiarkan Qin Fei Yang melepaskan kendalinya atas dirimu. Dan meminta maaf kepadamu secara pribadi. Kata Qin Batian. Ekspresi Supreme Cloud tidak yakin. Supreme Cloud, bukankah itu hanya untuk membuktikannya? Karena kamu tidak melakukannya, Apa yang kamu takutkan? Kata Lu Zheng Yang. Oke. Saya setuju. Tapi kalau bukan aku, Maka aku akan membuat kalian berdua berlutut dan meminta maaf padaku. Dan. Qin Fei Yang harus menyerahkan busur Dewa Matahari Terbenam Dan Sepuluh Senjata Dewa Penentang Surga Lainnya ke Istana Pembunuh Naga. Supreme Cloud memandang Qin Batian dan Lu Zheng Yang dan berkata. Mendengar ini, Qin Batian dan Lu Zheng Yang saling berpandangan dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga saling memandang. Ketenangan dan keyakinan yang luar biasa. Apakah itu benar-benar bukan dirinya? Atau dia hanya berpura-pura tenang? Jika keberani setuju, Aku akan segera membiarkan Qin Fei Yang membaca ingatanku. Supreme Cloud menatap Qin Batian dan Lu Zheng Yang dengan agresif. Ini. Qin Batian dan Lu Zheng Yang ragu-ragu. Qin Ruo Shuang berkata melalui telepati, Fei Yang, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka tidak menyangka Supreme Cloud akan membuat permintaan seperti itu. Jika Supreme Cloud benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh mereka, Itu akan baik-baik saja. Jika tidak, kerugiannya tidak akan kecil. Di samping itu, Alasan mengapa busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi lainnya mengikuti Qin Fei Yang adalah karena asal-usul dunia kura-kura hitam. Mereka sendiri tidak akan setuju untuk bergabung dengan istana pembunuh naga. Namun mereka sangat tidak mau menyerah pada ingatan Supreme Cloud. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Supreme Cloud. Jangan mempersulit para leluhur kita. Jika memang bukan kamu, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu sebagai permintaan maaf. Baiklah. Supreme Cloud menganggup dan bertanya, Lalu bagaimana dengan 10 artefak suci? Aku benar-benar tidak setuju untuk membiarkan 10 artefak dewa bergabung dengan istana pembunuh naga. Karena mereka tidak mau bergabung dengan istana pembunuh naga. Kau tahu sifat artefak dewa. Jika kau memaksakannya, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Tetapi Anda dapat mengubah permintaan Anda. Selama saya mampu melakukannya, saya setuju. Kata Qin Fei Yang. Supreme Cloud menggelengkan kepalanya. Aku hanya menginginkan 10 artefak suci. Tidak ada diskusi. Apakah kamu sengaja mempersulit Qin Fei Yang? Apakah kamu melakukan ini karena kamu merasa bersalah? Apakah kamu mencoba menggunakan ini untuk membuat kami menyerah pada ide membaca ingatanmu? Huo Yi mencibir. Aku tidak melakukannya. Apa yang harus disalahkan? Singkatnya, selama kamu setuju dengan syarat-syaratku, aku akan membiarkanmu membaca ingatanku tanpa sepatah katapun. Aku tidak akan menolak. Kata Supreme Cloud Samar-Samar. 2570. Teratai api berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berbisik, dia bertekad untuk mempersulitmu. Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Bukankah dia memenjarakan Putri Duyung dan yang lainnya karena 10 artefak dewa? Namun, dia tidak berani setuju. Singkatnya, Sunset Bow dan artefak dewa lainnya mengikutinya. Terus terang saja, mereka membantunya karena kebaikan hati demi tanah asal. Dia tidak punya cara untuk mengendalikan 10 artefak dewa. Di samping itu, dia sendiri enggan memberikan 10 artefak dewa ke istana pembunuh naga. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah berusaha keras membujuk 10 artefak suci itu agar tetap ada. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada seseorang seperti Supreme Cloud? Lalu apa yang harus kita lakukan? Teratai api bertanya secara diam-diam. Saya pun tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Qin Batian menghela nafas. Menurutku, sebaiknya kita lupakan saja. Lupakan saja. Qin Ruo Shuang langsung menatap Qin Batian dengan ketidakpuasan. Apa yang dipikirkan ayahnya? Bagaimana dia bisa melupakan masalah serius seperti itu? Qin Batian berkata, sebenarnya, kami percaya pada Supreme Cloud. Bagaimanapun, kami berada di perahu yang sama. Itu benar. Meskipun Supreme Cloud egois dan ingin Fei Yang menyerahkan 10 artefak suci, pada akhirnya, itu demi kebaikan istana pembunuh naga. Lu Zheng Yang juga mengangguk. Baiklah. Qin Batian berkata dan mematikan kristal gambar. Ini. Dia olah. Sekelompok orang saling memandang. Bukankah ini lelucon yang keterlaluan? Tantai Li menghela nafas. Mungkin, ini solusi terbaik. Ibu. Qin Ruo Shuang menatap Tantai Li dengan tidak senang. Ini jelas masalah yang sengaja dibuat oleh Supreme Cloud. Bagaimana jika itu benar-benar bukan Supreme Cloud? Kalau begitu, Fei Yang tidak hanya harus berlutut dan meminta maaf, tetapi dia juga harus menyerahkan 10 artefak dewa. Kapan Fei Yang pernah berlutut kepada orang lain? Kita tidak bisa membiarkan dia menderita keluhan ini. Kata Tantai Li. Aku tidak takut diperlakukan tidak adil, tetapi aku takut kepada Sunset Divine Bow dan yang lainnya, karena aku tidak berhak memerintah mereka. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Dia benar-benar ingin melampiaskan kekesalannya. Weng. Saat ini, kristal gambar Qin Ruo Shuang berdering lagi. Hem. Qin Ruo Shuang menatap kristal gambar itu dengan curiga. Saat kristal itu pulih, dua bayangan muncul. Ayah. Paman Lu. Qin Ruo Shuang tercengang. Keduanya tidak lain adalah Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Qin Batian melirik ke arah kerumunan, lalu fokus pada Qin Fei Yang. Supreme Cloud sudah pergi. Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan dengan kalian semua secara pribadi. Silakan bicara. Kata Qin Fei Yang. Qin Batian tertawa dan berkata, apakah ada api di hatimu yang tidak bisa kau lampiaskan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Ini kenyataan. Sebenarnya, kami juga tahu bahwa ini kemungkinan besar dilakukan oleh Supreme Cloud. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama, Istana Pembunuh Naga tidak dapat berjalan tanpa dukungan Sekolah Harta Karun. Karena selama bertahun-tahun, sumber daya Istana Pembunuh Naga pada dasarnya disediakan oleh Sekolah Harta Karun. Kedua, Supreme Cloud dan Supreme Biz selalu berhubungan baik. Jika kita menyerang Supreme Cloud, Supreme Biz pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, Istana Pembunuh Naga pasti akan menghadapi situasi kehancuran. Hal yang paling penting adalah. Supreme Cloud dan Supreme Biz sangat kuat. Bahkan jika Supreme Dragon mengetahui bahwa mereka adalah dua kaisar tertinggi dari Istana Pembunuh Naga, Supreme Dragon tidak akan menerima mereka. Asalkan mereka dengan tulus tunduk pada naga, naga tertinggi pasti akan menerima mereka. Pada saat itu, situasi Istana Pembunuh Naga akan menjadi lebih buruk. Kita bahkan mungkin menghadapi kehancuran. Kin Batian menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Kin Feiyang bertanya, jadi kamu selama ini menahan diri? Jika tidak. Kin Batian bertanya. Kin Feiyang terdiam. Feiyang, ini adalah pertikaian antar kekuatan. Dimanapun berada, tidak ada kekuatan yang dapat menghindari perselisihan ini. Sebagai pemimpin Istana Pembunuh Naga, kita harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, kami tidak seperti kalian. Kami tidak punya kemauan keras, dan tidak punya modal untuk bertindak gegabuh. Kata Lu Zeng Yang. Kin Feiyang menghela nafas dan mengangguk. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Tidak perlu mengesampingkannya. Lu Zeng Yang menggelengkan kepalanya. Hmm. Kin Feiyang memandang Lu Zeng Yang dengan heran. Kami adalah kami, dan kamu adalah kamu. Jangan khawatir tentang kami. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Leluhurmu dan aku tahu bahwa kau bertekad untuk memasuki neraka Raja Neter. Tidak ada gunanya bagi kami untuk menghentikanmu. Sejauh yang kami ketahui, Supreme Cloud dan Supreme Beast juga akan memasuki neraka Raja Neter. Pada saat itu, tidak akan ada seorang pun yang peduli apa yang kau lakukan di neraka Raja Neter. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Lu Zeng Yang berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, jadi kalian berdua juga sedang merencanakan. Bocah, bagaimana kau bisa berkata begitu? Apa yang sedang kita rencanakan? Kin Batian dan Lu Zeng Yang memelototi Kin Feiyang. Tidak-tidak. Asalkan aku mengerti. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Baik-baik saja maka. Hati-hati. Kin Batian memperingatkan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Nenek Buyut. Kamu menjadi semakin tidak pantas. Kin Batian memutar matanya ke arah Kin Feiyang lalu menatap Tantai Li. Sebagai orang yang lebih tua, terkadang kamu harus mendisiplinkannya. Jangan terlalu memanjakannya. Tantai Li menggelengkan kepalanya dan tertawa. Baiklah, jaga dirimu. Setelah Kin Batian selesai berbicara, dia dengan tegas mematikan kristal gambar tanpa keraguan sedikitpun. Zhao Tai Lai menarik kembali pandangannya dan menatap Kin Feiyang, lalu bertanya dengan curiga, Tuan muda, apa maksud mereka berdua? Kamu masih belum mengerti. Mereka bermaksud membiarkan Supreme Beast dan Supreme Cloud tinggal di neraka Raja Neter selamanya. Kata Kin Feiyang. Ini. Zhao Tai Lai tercengang. Bagaimana itu? Cara kedua leluhur ini sungguh mengerikan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Tetapi apakah ada perbedaan? Zhao Tai Lai ragu. Tentu saja ada perbedaan. Kekhawatiran terbesar nenek moyang kami adalah sumber daya yang disediakan oleh Pavilion Harta Karun. Jika Supreme Cloud dan Supreme Beast mati di luar, orang-orang di Pavilion Harta Karun pasti akan membenci kita. Kita bicarakan nanti saja. Membunuh keduanya bukanlah tugas mudah. Tapi berbeda halnya di neraka Raja Neter. Supreme Cloud tidak akan mampu mengendalikan Pavilion Harta Karun di neraka Raja Neter. Jika tebakanku benar, setelah kita memasuki neraka Raja Neter, kedua leluhur itu pasti akan mulai merencanakan untuk mengambil alih Pavilion Harta Karun. Dengan kata lain, mereka ingin semua sumber daya Pavilion Harta Karun berada di tangan mereka sendiri. Dengan cara ini, bahkan jika Supreme Cloud kembali hidup-hidup dari neraka Raja Neter, posisinya sebagai kepala master Pavilion Harta Karun hanya akan tinggal nama. Dan selama mereka mendapatkan semua sumber daya Pavilion Harta Karun, leluhur kita tidak akan peduli jika Supreme Cloud jatuh ke tangan para naga. Kata Qin Feiyang. Zhao Tai Lai tersenyum. Mendengarmu mengatakan itu, mereka memang cukup kuat. Kamu pasti bercanda. Kalau ayah tidak berkuasa, bagaimana mungkin ia bisa mencapai apa yang ia capai saat ini? Qin Ruoshuang berkata dengan bangga. Ya ya ya. Zhao Tai Lai mengangguk berulang kali. Tetapi aku masih berharap dapat mengendalikan Supreme Cloud dan Supreme Beast. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan nenek moyang kita, mereka tidak lemah dan merupakan kekuatan tempur utama melawan para naga. Kata Qin Feiyang. Tantai Lai tersenyum. Bukankah kedua leluhurmu mengatakan bahwa selama kita memasuki neraka Raja Neter, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan? Kita lihat saja. Berusahalah semampumu untuk mengendalikan mereka jika kau mampu, dan bunuh mereka jika kau tidak mampu. Kata Qin Feiyang. Huo Yi bertanya, tetapi apakah binatang tertinggi akan memasuki neraka Raja Neter? Ya, tubuh dan jiwa Supreme Beast telah hancur, dan dia hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Aku khawatir dia tidak akan berani mengambil risiko. Kata Naga Emas Cakar 5. Itu tergantung seberapa besar dia membenciku. Jika dia benar-benar membenciku, dia akan masuk. Bahkan jika dia tidak masuk, selama dia bisa menyingkirkan Supreme Cloud, itu masih tidak buruk. Qin Feiyang tersenyum tipis. Semua orang mengangguk. Qin Feiyang menghela nafas dan menatap semua orang. Baiklah, kalian lanjutkan saja kultivasi kalian. Aku akan kembali ke Istana Dewa Naga dulu. Tunggu. Mari kita sempurnakan pil kekacauan Yin Yang dan pil Nirwana tertinggi terlebih dahulu. Kirin darah buru-buru berkata. Sangat cemas. Qin Feiyang tercengang. Tentu saja. Qin Feiyang mengangguk. Baiklah, setelah memurnikan pil ini, aku akan kembali ke Istana Dewa Naga. Qin Feiyang tersenyum dan menoleh ke arah Huo Lian. Dia berkata, Bantu aku menyiapkan bahan obat. Titik. Pada saat yang sama. Istana Dewa Naga. Di mana Li Buer? Apakah dia belum kembali? Di lembah. Yezong menatap ke arah gua tempat tinggal Qin Feiyang dengan marah. Tidak. Di sebelah dia. Yesuir menggelengkan kepalanya. Yezong berkata dengan marah, Apa sebenarnya yang dilakukan bajingan ini? Apa yang salah? Yesuir menatap Yezong dengan curiga. Kau tidak tahu, tapi Qin Feiyang sedang mengincarnya sekarang. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkannya menyelinap ke neraka Raja Neter. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Yesuir tertegun dan bertanya-tanya, mengapa Qin Feiyang memperhatikannya? Omong kosong. Anak ini membuat masalah setiap hari. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi sasaran Qin Feiyang? Wajah Yezong penuh kemarahan. Yesuir menutup mulutnya dan tertawa. Ini hal yang baik, setidaknya ini membuktikan bahwa Li Buer memang berbakat. Suatu hal yang baik. Yezong menatap Yesuir tanpa berkata apa-apa dan berkata, juga, kamu, kakek buyutmu, dan kakek keduamu tidak bisa tinggal di rumah dan istana Dewanaga. Yesuir tertegun dan mengerutkan kening. Jangan bilang kalau Qin Feiyang juga mengincar kita. Apalagi, Qin Feiyang ini mengetahui situasi keluarga kita seperti punggung tangannya. Dia bahkan tahu tentang Li Buer yang memberi kita daun teh. Kata Yechong. Begitu kuat. Yesuir terkejut. Jadi orang tua ini telah memutuskan untuk mengirimmu ke Pulau Naga Ilahi nanti. Pulau Naga Suci adalah tempat yang paling aman saat ini. Orang tua ini sudah berdiskusi dengan naga terhormat, dan dia setuju. Singkatnya, sebelum orang tua ini kembali dari neraka Raja Neter, kalian tinggallah di Pulau Naga Ilahi. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Pulau Naga Ilahi. Yesuir tertegun sejenak, lalu matanya penuh rasa ingin tahu. Ia tidak asing dengan tempat ini. Ia sering mendengar kakeknya bercerita tentang tempat ini, tetapi ia belum pernah ke sana sampai sekarang. Yezong merenung sejenak lalu berkata, pulanglah sekarang dan bawa kakek buyutmu ke sini. Oke. Yesuir mengangguk lalu membuka altar teleportasi yang mengarah ke alun-alun pintu masuk. Biarkan aku kembali bersamamu, aku sedikit khawatir. Yezong berpikir sejenak dan melangkah ke altar. Terima kasih telah menonton!